TOHG Season 68, Kerja Keras Dalam perjalanan ke depan, mereka berjalan 50 hingga 60 ribu mil tanpa bahaya. Mereka sudah berjalan di sekitar Luovu Heaven. Meskipun Luovu Heaven sangat luas dan berdiri tegak di tengah-tengah surga kaisar tertinggi, mereka tidak bisa melihatnya. Lapisan gelombang lava besar dan angin hitam menyembunyikannya dari pandangan. Hanya kereta kompas kinmu masih bisa menentukan arah. Semua orang kelelahan, dan bahkan para dewa mulai lelah. Mereka baik-baik saja jika mereka hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, intinya adalah mereka masih harus melindungi puluhan ribu praktisi seni surgawi. Akibatnya, mereka terlalu kelelahan, dan kivital mereka semakin menipis. Perut mereka lapar, dan tubuh mereka secara bertahap kehilangan kekuatan. Sing An membuka dadanya dan mengeluarkan dendeng untuk diserahkan kepada kinmu. Kamu adalah pemimpinnya, dan kamu akan membagikannya. Sudut mata kinmu berkedut, dan dia menempatkan dendeng itu ke dalam karot tautinya. Kepala desa, kakek tukang daging, kemari. Dia membiarkan orang-orang di desa lansia penyandang cacat mengelilingi jagal, menyebabkan dia ragu sejenak. Dia memotong daging dan berkata, anak-anak mungkin tidak bisa makan daging jenis ini. Kinmu berkata, potong mereka menjadi kubus-kubus kecil, semua orang hanya membutuhkan kubus daging seukuran kuku, para dewa dapat memiliki sedikit lebih banyak. Bisakah kakek bacer memotong mereka menjadi puluhan ribu porsi? Ini sulit, aku khawatir mereka tidak akan makan. Keterampilan pisau jagal sangat indah, dan dia dengan cepat memisahkan dendeng secara merata. Kinmu menempatkan mereka di atas piring. Sepiring daging potong dadu sangat berat. Mereka bersinar dengan berbagai warna, dan bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia merasa sulit untuk mengangkatnya. Beberapa daging potong dadu bahkan mengandungki iblis yang sangat tebal. Mereka yang mengolah jalan dewa dapat mengambil daging potong yang mengeluarkan sinar dewa, dan semua orang dapat memiliki sepotong kecil. Mereka yang mengolah jalan setan dapat mengambil daging potong yang menghasilkan sinar setan, jangan mengambil lebih banyak. Dia membagikan daging kering, susenghua ragu-ragu sejenak, dan mengambil dua kubus, memberikan satu kepada Jingyan. Jingyan sedikit ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah, Cult-cult, daging apa ini? Bukan daging manusia. Kinmu ragu-ragu dan berbisik kembali, tapi itu juga tidak baik. Banyak tangan dan kaki tergantung di dada singan, bahkan ada kepala. Ini adalah daging para dewa yang bukan milik ras manusia, dan tidak banyak. Setelah dia membagikan daging potong dadu, Apotek memanggilnya lagi. Mereka berdua bergegas ke sana kemari, membuat pil semangat terus-menerus. Nenek si menggunakan penciptaan seni surgawi untuk menumbuhkan ramuan roh dan menciptakan kuali pil roh untuk para dewa dan praktisi seni surgawi untuk pulih. Meski begitu, mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Pil semangat saja tidak cukup untuk mengisi perut mereka atau memuaskan dahaga mereka. Bisakah penciptaan seni surgawi menciptakan air? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Seseorang menjawab, berhenti bicara dan buang air di tubuhmu. Kinmu membalik-balik karung tautinya dan mengambil air yang tersisa untuk memberi semua orang, tetapi mereka hanya bisa mendapatkan beberapa tetes. Dia bersiap untuk keadaan darurat dalam keadaan normal, tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak air di karung tautinya. Tubuh jasad praktisi seni surgawi kuat, dan orang masih bisa hidup cukup lama bahkan ketika mengalami dehidrasi. Dia hanya perlu membiarkan semua orang mempertahankan tingkat kelembaban tertentu dalam tubuh mereka dan bertahan hidup sampai mereka mencapai surga kecerahan tertinggi. Air yang diciptakan oleh penciptaan seni surgawi sedang mencoba untuk mengubah struktur paling mendasar dari suatu zat. Ini membutuhkan pengetahuan yang menentang surga dalam seni penciptaan surgawi. Orang yang mungkin memiliki tingkat pencapaian ini adalah kaisar leluhur manusia pertama, tetapi dia sangat keras terluka. Kinmu cemberut bibirnya yang kering dan melihat ke depan. Semua orang, termasuk para dewa, mengalami dehidrasi. Hanya naga kilin yang menarik kereta masih penuh semangat, berlari ke depan dengan langkah kaki ringan. Bahkan musuh bebu yutannya, rusa besar telah menguras tingkat energi, menjadi sangat kurus sehingga hanya tulang yang tersisa. Hanya naga kilin yang penuh energi. Dia bisa mengendalikan api secara alami, jadi dia benar-benar berada di habitat aslinya. Bahkan panas tinggi seperti mandi air panas baginya. Tanpa air, kita mungkin tidak akan mencapai surga kecerahan tertinggi. Tenggorokan Kinmu mengepul, dan dia menelan ludahnya dengan susah payah. Namun, dia tidak memiliki air liur lagi, jadi hanya ada suara menggosok kering. Lima elemen menyusun seni surgawi di dunia, tetapi atribut seni surgawi air menggunakan uap air yang berkeliaran di sekitarnya untuk bergabung dengan kivital air mereka, menciptakan penampakan banjir air di mana-mana. Mereka tidak benar-benar air, dan ketika kivital tersebar, uap air akan dengan cepat menyebar. Menggunakan seni surgawi penciptaan untuk mengubah struktur dasar suatu zat membutuhkan pencapaian yang sangat tinggi. Itu berarti menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka raih. Mereka berjalan maju dengan susah payah, dan tidak ada yang masih memiliki semangat di bawah panas terik. Mereka hanya bisa mengandalkan kemauan keras untuk menyeret tubuh mereka yang lelah ke depan. Kaisar manusia leluhur pertama sudah bangun, tetapi lukanya masih sangat berat. Dia membutuhkan Dewa Sejati Pang Yu untuk membawanya, dan Kin Mu hanya bisa berharap apotekar bisa membantunya. Hanya dengan begitu leluhur pertama dapat melakukan metode penciptaan untuk menciptakan air dari ketiadaan. Tiba-tiba, cahaya datang dari langit, dan para dewa yang bertahan melawan dampak mendonga untuk melihat buku kehidupan dan kematian yang tidak terkendali terbang dengan cepat. Buku itu bersinar dengan cahaya terang di atas lautan lava. Life and Death Book cerah seperti cermin dan menunjukkan nama-nama yang bergerak cepat. Buku Hidup dan Mati Kin Mu tercengang Benda yang terbang di langit adalah Life and Death Book, atau tepatnya, Life and Death Book yang ada di tangan Lou Yun-Ku dan yang lainnya. Lou Yun-Ku mengandalkan kekuatan buku kehidupan dan kematian untuk menyerang altar pengorbanan surga Luofu, mengorbankannya untuk menyebabkan dua dunia bertabrakan. Buku Life and Death telah muncul lagi, bersinar di lautan lava di Supreme Emperor Heaven. Apa yang akan mereka lakukan? Jika itu untuk merebutku, dia tidak perlu mengaktifkan buku hidup dan mati. Kalau begitu, dia pasti berusaha menangkap kita semua dalam sekali jalan. Ketika Kin Mu melihat sekeliling, dia hanya bisa melihat tentara yang lelah. Orang-orang tidak bisa bertarung sama sekali, dan bahkan para dewa benar-benar kelelahan. Supreme Emperor Heaven sedang dihancurkan dan memiliki lingkungan yang mengerikan. Lou Yun-Ku seharusnya hanya bisa membangkitkan beberapa kerangka dewa. Untungnya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Saat dia berpikir ke titik itu, kerangka dewa besar tiba-tiba bangkit dari lautan lava. Tulang-tulang itu masih mengalir di dalam lava. Lava dan kobaran api pada kerangka dipadamkan, dan tengkorak mereka kosong, tidak meninggalkan apapun kecuali api hantu yang mengambang di rongga mata mereka. Semakin banyak rangka dewa bangkit dari lautan lava. Satu, dua, sepuluh, seratus. Jumlahnya terus bertambah. Sudut mata kinmu berkedut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya serak. Dewa Sejati Pang Yu, bisakah kalian masih bertarung? Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sang Ye dan yang lainnya telah memudar. Bibir mereka kering, menyebabkan darah mengalir keluar dari tempat pecah-pecah. Orang-orang dari desa Lansia penyandang cacat juga tidak baik. Untuk melindungi puluhan ribu orang, mereka telah berhadapan dengan bencana dari segala arah, dan mereka kelelahan. Kinmu memandang Sing An yang saat ini membuka dadanya dan mengeluarkan beberapa tangan dan kaki. Dia mengganti kaki dan tangannya dengan yang baru. Dia mengubah tubuhnya, mengambil darah dewa untuk menggantikan tubuhnya. Aku bisa bertarung. Setelah Sing An mengubah darahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, ada terlalu banyak rangka dewa, jadi aku tidak bisa melindungi kalian terlalu lama. Bagian tubuh di dadaku terbatas. Juga, aku punya istilah. Dia memandang apotekar dan berkata dengan sungguh-sungguh, minta Jadeves Poison King menyelesaikan sepenuhnya gejala tersembunyi di tubuhku. Jika kalian tidak setuju aku akan berbalik dan pergi. Apotekar mengerutkan kening. Jika aku tidak setuju, kemana lagi kamu bisa pergi? Kamu tidak bisa meninggalkan kaisar tertinggi surga, dan kamu tidak bisa kembali ke kedamaian abadi. Kinmu menghela nafas dan berkata, dia bisa pergi. Kereta kompas telah menunjukkan jalan ke surga kecerahan tertinggi baginya. Sing An cerdas, jadi dia pasti akan menyadari itu. Sing An mengungkapkan senyuman. Hanya aku yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Kalau begitu, Poison King, maukah kamu menyetujui persyaratanku? Baik. Apotekar berbicara tanpa ragu-ragu, saya akan menuliskan resep untuk anda, tetapi anda harus berjuang sampai anda mati. Sing An menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Jika hidupku dalam bahaya, aku akan segera pergi dan tidak mengorbankan diriku di sini. Apotekar mencibir. Jika kamu tidak berjuang sampai mati, apa gunanya memiliki kamu? Mata Sing An menyala dan kerangka para dewa tampaknya telah menerima perintah, bergegas. Sing An segera pergi, tapi suaranya terdengar dari kejauhan. Waktu di mana kalian harus memohon padaku akan datang. Dia terbang dan meninggalkan semua orang. Tukang daging mengeluarkan pisaunya dan berteriak keras, berjuanglah sampai mati. Cahaya pisau mengalir ke langit, dan para dewa lainnya juga mengeluarkan senjata surgawi mereka. Mereka mengertakkan gigi dan menatap kerangka dewa yang bergegas. Meskipun mereka sudah kelelahan, kehidupan puluhan ribu praktisi seni surgawi ada di tangan mereka. Mereka telah mengesampingkan hak untuk memutuskan hidup dan mati mereka. Semakin banyak kerangka dewa muncul dan semakin dekat, tengkorak raksasa itu menginjak lautan lava, berlari sangat cepat sehingga seolah-olah mereka terbang. Langkah kaki mereka menimbulkan gelombang yang mencengangkan, dan suasananya menakutkan. Dewa Sangye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kakak senior Pang Yu, jika orang-orang muda ini bisa selamat, akan ada banyak di antara mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat dewa. Apakah aku benar? Dewa sejati Pang Yu membawa leluhur pertama di punggungnya, dan dia tersenyum. Itu alami. Kelompok anak muda ini jauh lebih pintar dari kita, dan mereka juga memiliki banyak kemampuan. Mereka yang bisa berkultivasi kepada dewa tidak akan kalah dengan nenek moyang kita, dan mereka bahkan mungkin mencapai ketinggian yang kita tidak bisa. Para dewa tersenyum dan berkata, kalau begitu, jika kita bertarung sampai mati untuk mereka, itu sepadan. Kakek Bacar tertawa keras dan berteriak, kepala desa, nenek, kalian harus mengirim mereka terlebih dahulu. Aku akan menutupi bagian belakang dan memotongnya. Apakah kalian berdua percaya diri dalam menghadapi bahaya di depan? Nenek sih menjadi husyuk dan berkata dengan tegas, sampai kematian mengakhiri. Baik. Para dewa berteriak ketika mereka bergegas menuju kerangka dewa dengan raungan yang mengguncang dunia. Kepala desa menghela nafas dan dengan sungguh-sungguh berkata, mari kita pergi. Saya akan menggunakan semua kultivasi saya untuk membuka jalan bagi kalian. Tepat ketika kata-katanya jatuh di telinga mereka, lautan lava tiba-tiba mendidih saat gelembung-gelembung gas besar menggenang. Kepala desa tercengang dan kivitalnya berubah menjadi empat anggota tubuhnya. Menekan pedangnya, dia menatap transformasi tiba-tiba dari lautan lava. Suara mendesing. Lava bergegas ke langit dan naga tulang besar mengenakan baju besi bergegas keluar. Di belakang naga tulang, kerangka dewa berbalut baju besi berlari cepat. Ada hampir seribu dari mereka melompat keluar dari laut. Ekspresi kepala desa berubah pucat pasi, dan telapak kivital yang memegang pedangnya mulai bergetar. Di dahi naga tulang besar itu, kerangka dewa yang mengenakan jubah usang berdiri dengan kapak perang usang di tangannya. Sambil mengayunkan kapak perangnya, dia tertawa keras dan memerintahkan, prajurit dari divisi soteren di perselatan, merobohkan monster ini untukku. Wosh! Kerangka dewa yang tak terhitung jumlahnya melompati kepala desa dan yang lainnya dan bergerak menuju kerangka yang diperangi oleh Jagal, Pang Yu dan yang lainnya. Kepala desa memiliki pandangan bingung ketika dia menoleh ke belakang untuk melihat tentara kerangka bertarung dengan tentara kerangka. Seketika, tulang yang hancur mulai terbang ke arah yang acak. Tengkorak yang bergegas melewati mereka tampaknya adalah pasukan yang terlatih baik. Formasi yang mereka buat memungkinkan mereka untuk bergegas maju seolah-olah mereka sedang mengiris melon, menghancurkan pasukan lawan menjadi ketiadaan. Semua orang kagum dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Kepala desa membalikkan kepalanya dan tiba-tiba melihat naga tulang itu menundukkan kepalanya. Jenderal kerangka di tengkorak itu meletakkan kapak perangnya dan membungkuk. Pendiri Kaisar Langit Surgawi, Surga Selatan Divisi di Perselatan, Gubernur Tertinggi Kaisar Langit Provinsi, Wei Liao, memberi hormat kepada dermawan. Jarang bertemu dengan dermawan lagi, dan aku tidak berharap itu berada dalam keadaan seperti itu. Meskipun dia hanya kerangka, dia memiliki kehadiran yang luar biasa dan semangat kepahlawanan. Hanya dengan mendengar suaranya, orang bisa membayangkan dia adalah dewa jenderal yang menakjubkan di sepanjang hidupnya. Puluhan ribu orang bingung, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari kerumunan. Gubernur Provinsi Wei Liao terlalu sopan. Silakan bangkit. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat Kinmu berjalan keluar dari kerumunan. Tuan Kultus Muda ini sedikit membungkuk dan mengangkat tangannya. Bab 672 banding 672 Kinmu berkata sambil tersenyum, Aku tidak menyangka kita akan bersatu kembali di sini. Apakah tempat ini tanah yang tidak menyenangkan? Ini memang tanah yang tidak menyenangkan. Namun, tempat ini juga telah menjadi lautan lava. Tanah yang tidak menyenangkan itu sudah tidak ada lagi. Kami telah merencanakan untuk menjaga tanah yang tidak menyenangkan itu dan tenggelam ke dalam lautan lava. Hanya kami terbangun oleh buku Life and Dead dan tahu dermawan dalam bahaya, karena itu kami datang untuk memberikan bantuan. Tatapan Wei Liao bergerak melewati mereka, dan dia melihat ke medan perang sambil tersenyum. Hanya sampah kotor tidak bisa berbuat apa-apa untuk pasukan bidadari surga selatanku. Penolong, jangan khawatir, kita hanya perlu waktu sebentar, dan kita akan dapat menerobos. Kin Mu berkata kepada kepala desa, ini adalah Seven Kills Star Sovereign of the Founding Emperor Era, gubernur Provinsi Supreme Emperor Heaven. Dia meninggal di sini ketika iblis menyerbu. Kepala desa menganggupkan kepalanya dengan lembut dan sepertinya sedikit mati rasa. Gubernur Provinsi Supreme Emperor Heaven, dan juga Seven Kills Star Sovereign. Bagaimana kalian bertemu? Kin Mu menggaruk kepalanya dan berkata, Aku ditangkap oleh Furiluo, dan ketika aku melarikan diri, aku melewati tempat ini dan membangunkannya. Lalu kita menjadi kenalan. Seperti itu, kepala desa berteriak dengan takjub dengan mata terbuka lebar. Gubernur Provinsi Heaven Kaisar Agung yang telah mati dalam pertempuran masih gubernur provinsi, tapi dia menjadi kenalan dengan dia seperti ini. Selanjutnya, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka ketika dia melihat Kin Mu dalam bahaya. Akankah seorang kenalan sederhana memiliki persahabatan yang begitu dalam? Kepala desa skeptis. Kin Mu berkata dengan jujur, Sama seperti itu. Kalau begitu, pasukan kerangka dewa ini. Aku membangunkan mereka setelah membangunkannya. Kepala desa tertegun, Seperti itu. Kin Mu menjawab singkat, Sama seperti itu. Namun, utusan kematian Yaudu hampir membawa saya ke Yaudu untuk dihukum karena kejahatan saya. Untungnya, bintang berdaulat Wei Liao menghentikannya. Kepala desa menghela nafas dan berkata dengan muram, seharusnya aku tidak menghabiskan waktu begitu lama di Fengdu. Aku merindukan begitu banyak acara yang menarik. Lain kali ada hal-hal menarik yang ingat untuk memanggilku. Kin Mu mengangguk. Lain kali aku ditangkap, aku pasti akan membawa kepala desa kakek. Pasukan kerangka Wei Liao dengan cepat menghancurkan semua musuh, dan sekelompok kerangka bergegas mendekat dengan gembira. Wei Liao berteriak, dan kerangka itu tidak berani sembrono. Mereka buru-buru masuk ke barisan mereka. Tukang daging, dewa sejati Pang Yu dan para dewa berjalan mendekat. Mereka berkepala kacau dan bingung ketika mereka memeriksa kerangka putih. Lou Yun Ku telah memanggil dewa mati kaisar tertinggi surga untuk bertarung untuknya, tetapi dia tidak pernah berharap Kin Mu memiliki pasukan kerangka putih untuk membantunya. Jika bukan karena Wei Liao yang bergegas tepat pada waktunya dengan pasukan biduk selatannya, mereka mungkin akan memiliki korban. Namun, berdiri bersama dengan para dewa kerangka membuat mereka merasa gugup. Wei Liao tertawa dan berkata, meskipun hari kiamat ini berbahaya bagi kalian, sama sekali tidak berbahaya bagi orang mati. Penolong, biarkan kami mengantarmu keluar. Kin Mu buru-buru berkata, musuh saya memiliki buku kehidupan dan kematian, dan itu dapat menghidupkan kembali orang mati, itu sangat kuat. Karena dapat menghidupkan kembali orang mati, itu juga dapat mengubah yang hidup kembali menjadi mati. Yang terbaik bagi semua orang untuk melanjutkan bersembunyi di tanah yang tidak menyenangkan. Seperti yang dia katakan, Life and Dead Book tiba-tiba muncul lagi, dan kertas seperti cermin itu bersinar terang. Balok cahaya menyinari mereka. Ekspresi Kin Mu berubah secara drastis, dan dia buru-buru mengeluarkan beberapa cermin. Dia menuangkan kivitalnya ke cermin, dan mereka tumbuh lebih besar sebelum terbang di atas kepala Wei Liao dan yang lainnya untuk menghalangi cahaya. Apotek kakek, di mana cerminmu? Kin Mu berteriak, semua orang, aktifkan cermin Anda dan menghalangi cahaya Life and Dead Book. Apotek buru-buru memobilisasi puluhan cermin, dan praktisi seni surgawi lainnya juga menyadari. Seketika, ada lebih dari sepuluh ribu cermin dari semua ukuran mengambang di langit. Mereka benar-benar menyegel langit, sehingga tidak ada cahaya yang menembus. Cahaya dari buku cahaya dan kematian tersebar ke bawah dan dipantulkan oleh cermin, mencegah cahaya dari menyinari Wei Liao dan yang lainnya. Empat puluh persen dari puluhan ribu praktisi seni surgawi adalah perempuan, dan meskipun mereka adalah pembudidaya, mereka masih ingin tampil cantik. Mereka biasanya memiliki satu atau dua cermin, meskipun yang memiliki cermin terbanyak masih apoteker. Beberapa praktisi seni surgawi mengolah mantra unik. Karena itu, mereka menggunakan cermin sebagai senjata roh. Setelah disempurnakan menjadi senjata roh, cermin bisa meluas hingga memiliki area beberapa hektar, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kinmu melihat bahwa cahaya dari Life and Dead Book tidak bisa mendarat, tapi dia masih tidak berani bersantai. Kecepatan terbang buku kehidupan dan kematian sangat cepat, tidak mungkin bagi kita untuk berubah sesuai dengan situasi. Selama buku kehidupan dan kematian bergerak dengan cepat, itu masih bisa bersinar pada kalian. Gubernur provinsi, yang terbaik untuk kalian bersembunyi. Wei Liao meraih kapak perangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, buku kehidupan dan kematian dapat bersinar sampai ke Yellow Springs, di mana kita bisa bersembunyi. He he, apalagi, orang-orang Mingdu itu adalah musuh dari surga selatan bidadari selatan kita. Kita sudah mati sekali jadi apa masalahnya mati sekali lagi. Qin Mu mengerutkan kening dan berkata, Gubernur provinsi Wei Liao, jika Lou Yunku mengirim kalian ke Yowdu, aku masih punya cara untuk menyeret kalian kembali. Namun, jika dia mengirimmu ke Mingdu, aku tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan jadi. Di mana ada kehidupan ada harapan, tolong pikirkan tiga kali. Pada saat ini, semua orang melihat cahaya berubah dengan cepat, dan terbukti bahwa Life and Dead Book bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemungkinan Lou Yunku dan yang lainnya mengubah arah mereka karena mereka melihat kekuatan Life and Dead Book dipantulkan oleh cermin. Tidak ada tempat bagi kita untuk mundur, jadi mengapa mundur? Wei Liao akan segera keluar dari perlindungan cermin ketika suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Gubernur provinsi tidak perlu berkorban sia-sia. Chult Kin, apakah kamu tidak memiliki buku hidup dan mati? Jika kamu menjalankan buku hidup dan mati, tidak bisakah kamu melawan kekuatan buku hidup dan mati lawan? Kinmu senang dan berbalik untuk melihat Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan ke arahnya. Dia santai seperti biasa dan sepertinya dia sedang merencanakan strategi. Saudara Junior telah keluar dari pengasingan. Kamu tidak mati di Luofu Heaven. Hati bingung Kinmu tenang ketika dia melihatnya. Dia buru-buru mengeluarkan buku kehidupan dan kematiannya dan bertanya, di mana gurunya? Mengapa dia tidak muncul bersamamu? Jika guru ada di sini, dia bisa mengeksekusi kekuatan buku hidup dan mati ini. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengambil buku kehidupan dan kematian sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, guru masih memiliki beberapa hal lain yang harus diselesaikan. Namun, saya tahu cara menjalankan buku kehidupan dan kematian. Kekuatan sihirnya meledak, dan Life and Day Outbook terbentang. Layar cahaya terang menyinari Wei Liao dan Dewa Kerangka lainnya dari atas. Saudara Junior bisa menghapus cermin sekarang. Kinmu cemas dan ragu, tapi dia masih membiarkan semua orang menurunkan cermin mereka. Dia melihat buku Life and Day Out yang lain terbang, dan ada cahaya yang menyinari. Namun, Wei Liao dan yang lainnya aman. Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengeksekusi kekuatan Life and Day Outbook, menghalangi kekuatan Life and Day Outbook lawan. The Life and Day Outbook adalah harta yang dibuat oleh Dewa Hitam Mingdu. Bahkan Kinmu tidak bisa mengeksekusi banyak kekuatannya, dan jika dia ingin melakukannya, dia akan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknik dan seni surgawi Mingdu. Kinmu belum pernah belajar seni dan teknik surgawi Mingdu yang mengapa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kapan Eternal Peace Imperial Preceptor mempelajari teknik dan seni surgawi Mingdu? Pengetahuan guru sangat mendalam, dan dia tahu bagaimana mengendalikan buku itu. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan tenang, saya telah mempelajari semua jenis pengetahuan yang mengikutinya untuk berkultivasi selama dua tahun. Saya memahami seratus dari memahami satu dan menguasai seratus dengan menguasai satu. Mengontrol buku kehidupan dan kematian tidaklah sulit. Di langit, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan meraih buku kehidupan dan kematian. Telapak tangan berayun, dan kegelapan lahir, menyelimuti buku kehidupan dan kematian. Seolah-olah buku itu memasuki dimensi lain dan pergi ke ruang dan waktu lain. Kin Mu tercengang. Lou Yun Ku telah bergerak. Mereka ingin merebut buku kehidupan dan kematian. Swash! Eternal Peace Imperial Preceptor menikam, dan cahaya pedang yang terang menembus kegelapan. Kin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat cahaya pedang yang terang menembus tangan dalam kegelapan. Cahaya pedang Eternal Peace Imperial Preceptor langsung memotong beberapa jari. Tangan besar itu meraih buku kehidupan dan kematian, tetapi tidak memiliki jari lagi, sehingga terjawab. Itu hanya bisa bergerak kembali kesakitan. Eternal Peace Imperial Preceptor mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan sepertinya dia tidak melakukan apa-apa. Dia terus berkata, jika Anda melihat melalui mantra Yaudu, Anda akan dapat melihat melalui mantra Mingdu dan mantra Fengdu. Semua mantra memiliki teori fundamental mereka, dan teori fundamental adalah apa yang disebut Dao. Setelah Anda memahami Dao di dalam dan melihat live and date book lagi, semuanya akan menjadi jelas. Tidak akan sulit untuk dieksekusi. Hati Kinmu tak berujung takjub. Tidak mungkin bagi pedang Preceptor Imperial Eternal Peace menusuk telapak tangan yang bersembunyi di Mingdu. Mingdu menyelimuti ki iblis kegelapan yang diberikan telapak tangan. Ketika saudara lelaki junior Kinmu dan Lou Yunku bertempur, ia menemukan keanehan mantra dari Mingdu. Lou Kianzong mengalahkan Su Seng Hua dengan cara itu. Kinmu hanya membunuh Lou Kianzong karena dia lahir di Yaudu dan bisa memasuki ruang Mingdu yang dibentuk oleh setan Ki Lou Kianzong. Pedang dari Eternal Peace Imperial Preceptor bukanlah mantra Yaudu, tapi itu bisa menusuk telapak tangan. Tampaknya apa yang dikatakannya benar, dan dia sudah memahami Dao di dalamnya. Mantra Mingdu bukan lagi rahasia baginya. Pemahamanmu naik ke langkah seperti itu hanya dalam dua tahun. Kinmu menatapnya dengan kagum dan bergumam, bagaimana mungkin guru harus membiarkan Anda meningkat begitu cepat. Kepala desa melayang ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Imperial Preceptor, pencapaian dalam keterampilan pedangmu telah melampaui milikku. Imperial Preceptor menyapa, kamu menyanjungku. Kakak senior. Kivital kepala desa berubah menjadi empat anggota badan dan dia membalas salam, kakak senior. Eternal Peace Imperial Preceptor memandang ke depan dengan keheranan di wajahnya, yang secara bertahap berubah menjadi senyum yang tumbuh semakin lebar. Akhirnya menjadi tawa segar dan hangat yang seperti musim semi. Kepala desa juga tertawa keras. Tawa kedua dewa pedang bergema di hari kiamat, berjalan hingga ke sembilan surga. Tinggi di udara, wajah Fuyanki hitam, dan dia menarik kembali tangannya yang berlumuran darah. Dari lima jarinya, dia hanya memiliki ibu jari yang tersisa. Bukan Lou Yunku yang mengendalikan buku hidup dan mati sekarang, tetapi dia. Mereka bertiga masing-masing menerima sebagian dari ajaran dewa hitam. Lou Yunku bisa mengaktifkan buku kehidupan dan kematian untuk membangkitkan orang mati. Bahkan jika Kaun Bumi mengambil jiwa mereka, dia bisa merebutnya kembali dengan paksa dengan buku hidup dan mati. Di sisi lain, Kui Qingpei bisa mengendalikan kekuatan pengorbanan darah dari Life and Death Book, membubarkan tubuh jasmani dan roh primordial para dewa secara langsung. Adapun Fuyanki, ia bisa mengendalikan buku kehidupan dan kematian untuk menguras kehidupan orang-orang, mengirim mereka ke Mingdu. Namun, dia telah bertemu Imperial Preceptor, yang meniadakan kekuatannya sepenuhnya. Karena itu ia telah merencanakan untuk mengambil buku kehidupan dan kematian Qin Mu. Dia tidak pernah berharap seni surgawinya akan rusak dan kehilangan empat jari pada akhirnya. Di sisi lain, Lou Yun-Ku dengan tergesa-gesa menggenggam Life and Death Book of Mingdu, mengkilapnya di Eternal Peace Imperial Preceptor. Hatinya sedikit bergetar dan dia berkata dengan suara rendah, pemimpin reformasi perdamaian abadi akhirnya muncul. Fuyanki menahan rasa sakit dan melihat Life and Death Book, hanya untuk melihat satu nama yang muncul. Bab 673 Penampilan Preceptor Imperial Eternal Peace muncul di Life and Death Book, dan di belakangnya ada nama tabu, River Tum, Jiang Baigui. Jadi ini adalah nama Preceptor Imperial Eternal Peace. Fuyanki memegang tangannya dan menarik napas dingin. Tiba-tiba, dia mengorbankan darah dewa kecil dengan tangan gemetar dan menuliskan nama Eternal Peace Imperial Preceptor. Makam Sungai, Jiang Baigui. Begitu dia menulis kata-kata, darah dewa benar-benar meresap ke dalam buku Life and Death, menjadi semakin kabur sampai akhirnya menghilang. Buku Kehidupan dan Kematian dapat mendaftarkan kematian, dan sekarang setelah namanya terdaftar, jiwanya dan kehidupannya terpikat. Fuyanki mencibir dan berkata, kehilangan darah dari keempat jari saya tidak akan sia-sia. Kinmu dan yang lainnya bergegas dalam perjalanan mereka. Sementara itu, Lou, Yun-Ku dan Kui King-Pei menyaksikan mereka, tatapan mereka mengikuti Eternal Peace Imperial Preceptor ketika mereka diam-diam menunggu. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan dengan tenang. Dia membantu semua orang dalam bertahan melawan ombak kuat yang berusaha mencegah kemajuan mereka. Mengapa kehidupan dan jiwanya tidak terpikat? Fuyanki mengertakkan gigi dan menuangkan lebih banyak darah dewa. Dia akan menuliskan nama Eternal Peace Imperial Preceptor ketika Lou Yun-Ku menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Junior Brother Fu, orang ini memiliki kemampuan luar biasa, dan mantra Mingdu bukan lagi rahasia baginya. Semakin Anda mengujinya, semakin dia akan memahami mantra Mingdu kita. Sekarang dia memiliki Life and Date Book, Anda tidak dapat menggunakan buku hidup dan mati padanya lagi. Fuyanki menggeram, apakah darahku mengalir tanpa hasil? Kui King-Pei mengerutkan kening dan berkata, di bawah dunia ini, mantra Mingdu kita adalah yang paling misterius, jadi bagaimana dia bisa menghancurkan mereka? Bahkan jika Eternal Peace Imperial Preceptor adalah pemimpin reformasi perdamaian Eternal, dia seharusnya tidak memiliki surga seperti itu bakat Dev Ying di usia muda. Lou Yun-Ku berkata sambil menghela nafas, mungkin ini adalah efek dari surga-surga palsu. Semua surga-surga masa lalu bangkit dari tempat itu, dan itu wajar bahwa ada sesuatu yang istimewa di sana. Saya telah mendengar dari semua dunia yang berbeda, dan hanya tanah leluhur ini akan membuat Santa muncul setiap 500 tahun sekali. Langit yang lain tidak memiliki desas-desus semacam itu. Mungkin pengajar kekaisaran perdamaian abadi adalah konsentrasi takdir. Fu Yan-Ki menggunakan kultifasinya untuk menutup lukanya dan menghentikan pendarahan. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak akan memotong-motong diriku sendiri dan bereinkarnasi hanya karena aku telah mematahkan empat jari. Sialan, tidak apa-apa jika dia membunuhku, tetapi untuk hanya memotong empat jari saya. Biarkan aku membunuh mereka, aku akan meniup diri saya dan kembali ke Yowdu. Lou Yun-Ku melihat Kin-Mu dan sisanya pergi ke kejauhan. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang kamu khawatirkan? Biarkan mereka pergi. Tujuan kami kali ini adalah untuk mengorbankan Luofu Heaven dan memaksa Ras Iblis menuju perdamaian abadi. Ini akan membuat mereka tidak punya pilihan selain berperang. Sekali kebanyakan para dewa dan praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi mati, mereka akan membangkitkan patung-patung batu dalam perdamaian abadi yang akan menghancurkan dunia. Bukankah kita akan mencapai tujuan kita? Kui King Pei berkata, tujuan kedua saya adalah untuk mencatat apa yang telah kita pelajari dari reformasi perdamaian abadi, dan hasil dari reformasi perdamaian abadi adalah semua pada penasihat kekaisaran perdamaian abadi. Oleh karena itu, cara tercepat adalah dengan merebut perintis imperial perdamaian abadi. Lou Yun-Ku berkata, tujuan ketiga adalah bahwa Tuhan ingin bertemu dengan Putera Yowdu. Dia berkata sambil tersenyum, saya merasa ketiga hal ini dapat dieksekusi dan diselesaikan pada saat yang sama. Biarkan mereka terus maju. Ketika mereka mencapai Supreme Emperor Heaven, tidak peduli bagaimana seni surgawi mereka dapat berubah, mereka akan selalu berada dalam kendali kita Junior Bruderfu, tenang, kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Tiga Dewa Mingdu berdiri di udara dan tidak mengejar. Puluhan ribu orang dipanggang sampai kulit mereka menempel di tulang mereka. Bahkan si nenek yang cantik pun menjadi kurus. Tepat ketika semua orang, termasuk para dewa, tidak tahan lagi, luka-luka kaisar manusia leluhur pertama akhirnya stabil. Itu semua berkat perawatan luar biasa kinmu dan apotekar, memungkinkan bahkan kultifasinya pulih sedikit. Kaisar manusia leluhur pertama menggunakan seni surgawi ciptaannya untuk menciptakan air bersih untuk semua orang, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Kaisar manusia leluhur pertama akhirnya bisa berjalan sendiri, tidak lagi membutuhkan Dewa Sejati Pang Yu untuk menggendongnya. Ketika dia melihat semua orang minum air, pangeran dinasti sebelumnya masih sedikit tertekan. Melihat Seven Kill Stars of the Rain, depresinya semakin memburuk. Wei Liao mengenalinya dan berkata, Ketika saya mengambil posisi saya di dinasti, saya bertemu yang mulia. Ketika saya masih hidup, saya bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai guru kultus surgawi dari batas bawah, yang sepertinya seperti seorang lelaki yang sangat lembut tetapi dia sebenarnya sangat liar. Dari kata-katanya, aku pernah mendengar perbuatan yang mulia dan tahu bahwa yang mulia memimpin semua balapan keluar dari neraka dan menemukan mereka jalan bertahan hidup di tengah bahaya. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan tertekan, era pendirian Kaisar telah dihancurkan, tidak ada yang lebih tinggi. Saya hanya seorang pembelot tentara, dan pendiri Kaisar juga satu. Jenderal adalah orang yang benar, jadi jangan menyebutkan masa lalu lagi. Wei Liao tertegun dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, yang mulia, apa yang anda rasakan tentang manusia Kaisar Kin yang memimpin puluhan ribu praktisi seni surgawi ini untuk bertahan hidup, bagaimana tugas heroiknya. Depresi Kaisar leluhur manusia-manusia lenyap, dan dia menoleh untuk melihat Kinmu. Dia baik, anak yang baik, saya belum pernah melihat seseorang yang bisa begitu positif dalam situasi yang begitu keras. Selain itu, dia masih memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, keberanian yang besar dan selalu mendorong dalam menghadapi kesulitan. Mereka banyak dewa di sekelilingnya, tetapi orang yang bisa membawa semua dewa ini keluar dari selat yang putus asa ini adalah dia dan hanya dia. Wei Liao berkata sambil tersenyum, tapi orang yang dia pelajari adalah kamu. Kaisar manusia leluhur pertama tertegun dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara omong kosong, aku hanya pembelot tentara, heh, pertempuran jadi Brightness Palace, aku lolos. Namun, situasi yang kamu hadapi pada saat itu seratus kali lebih buruk daripada situasi saat ini. Wei Liao berkata, Kaisar manusia yakin memimpin semua orang untuk melangkah melintasi Supreme Emperor Heaven untuk menemukan jalan untuk bertahan hidup. Meskipun kondisi Kaisar Agung Surga itu keras, jauh lebih rendah daripada bagaimana berakhirnya era pendiri Kaisar. Orang yang dia tiru adalah Anda, dan Anda lah yang memimpin yang tak terhitung jumlahnya tua, lemah, sakit dan cacat di era yang menakutkan itu untuk melintasi gunung dan lautan mayat. Anda menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan berjuang sampai mati untuk menemukan jalan bertahan hidup bagi mereka, untuk menemukan jalan hidup bagi mereka, untuk menemukan kedamaian abadi. Leluhur pertama sedikit terkejut. Wei Liao terus berkata, Jika bukan karena kamu, tidak akan ada perdamaian abadi hari ini, tidak akan ada reformasi nanti, dan tidak akan ada begitu banyak pemuda yang bersinar dengan berbagai bakat. Yang mulia, bahkan orang paling jahat di perdamaian abadi akan menghormati Anda dan menyebut Anda leluhur. Bahkan orang yang paling berpengaruh dalam perdamaian abadi juga salah satu dari orang-orang Anda, dan mereka menghormati Anda sebagai kaisar manusia. Anda hanya mengenal diri Anda sebagai tentara pembelot, tetapi apakah Anda pernah memikirkan pahala Anda sendiri? Selama hari-hari ini, saya telah mengamati kaisar manusia yakin memanggil Anda leluhur pertama. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor menghormati Anda. Anda harus tahu dari itu betapa Anda sangat dihormati dalam diri mereka. Hati. Kerangka raksasa itu berkata sambil tersenyum, mereka telah memperlakukan Anda sebagai kerabat terdekat mereka. Bahkan kaisar manusia yakin, yang memimpin puluhan ribu praktisi seni surgawi untuk meninggalkan surga kaisar tertinggi, sedang belajar dari Anda. Mereka selalu mendiskusikan reformasi perdamaian abadi, tetapi tanpa kamu, di mana akan ada kerajaan perdamaian abadi atau bahkan reformasi perdamaian abadi. Yang Mulia, Anda memiliki akar di era pendiri kaisar, tetapi Anda adalah orang yang memulai era perdamaian abadi. Kamu hanya melihat noda dalam hidupmu tetapi telah melupakan pohon muda yang telah kamu tinggalkan. Mereka telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi dan hutan hijau yang subur. Yang Mulia, lihat ke depan. Noda Anda sangat kecil, dan pahala Anda lebih besar dari surga. Wei Liao berkata sambil tersenyum, kami, saudara-saudara tua yang telah meninggal, memandangmu dari atas. Teman-teman dari Jade Brightness Palace juga melihatmu dari atas. Mereka berharap kamu bisa berjalan keluar dan tidak terus tenggelam seperti ini. Air mata tiba-tiba mengalir di wajah kaisar manusia leluhur pertama. Pada saat yang sama, tebing yang rusak muncul di depan mereka, dan mengisi itu adalah ruang yang rusak. Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor memandang ke depan dan melihat banyak ruang yang rusak. Potongan-potongan berkerumun dan terdiri dari sinar berbagai warna. Beberapa bagian ruang yang hancur murni dan tanpa cacat, seperti langit biru yang melayang diam-diam. Potongan-potongan lainnya hancur seperti laut biru safir, sementara beberapa adalah api, tanah, atau gunung. Namun, ruang yang hancur tidak memiliki ketebalan. Jadi, jika seseorang jatuh, mereka mungkin tidak merasakan apa-apa dan hanya dipotong-potong. Kinmu melihat sekeliling, menemukan panjang tebing yang rusak mengejutkan. Mereka tidak bisa melihat ujung dengan penglihatan mereka, juga tidak bisa melihat apa yang ada di sisi lain. Ada terlalu banyak ruang yang hancur yang menghalangi penglihatan mereka. Lava dari lautan lava juga telah putus setelah mengalir ke daerah itu, dan mereka tidak tahu di mana lava itu mengalir. Ini harus menjadi lubang besar yang diciptakan ketika reruntuhan besar jatuh dari langit surgawi. Kinmu membiarkan Kilin Naga menghentikan kereta kompas dan berkata, jika kita pergi kereruntuhan besar dari sini, aku tidak tahu jalannya. Namun, jika kita pergi dari surga kecerahan tertinggi kereruntuhan besar, aku masih tahu jalannya. Poin penting adalah bagaimana kita bisa masuk ke surga kecerahan tertinggi dari sini. Nenek si berjalan mendekat dan berkata dengan suara lembut. Setelah mengembalikan kelembapannya, ia menjadi sangat cantik lagi. Eternal Peace Imperial Preceptor meliriknya dan buru-buru menarik kembali tatapannya sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Aku sudah menikah. Saya tidak dapat memiliki pemikiran lain. Cripple berlari di sepanjang tebing yang rusak dengan kecepatan luar biasa, dan setelah beberapa saat, dia bergegas kembali menyebabkan embusan panas di wajah semua orang. Dia dengan cepat berkata, ada jembatan di sana, yang satu tampaknya terhubung ke sisi lain. Berita itu mengejutkan semua orang. Bagaimana bisa ada jembatan di tempat seperti itu? Mereka bergegas ke lokasi yang ditemukan Cripple, dan memang ada jembatan yang menuju ke sisi lain. Lebih dari selusin daun willow hijau giyok bergabung untuk membuat jembatan. Namun, dahan willow setebal naga. Pasti ada seseorang yang mengubah ranting willow menjadi begitu besar dan tak terukur. Cabang-cabang pohon willow saling bersilangan dan mencapai pantai lainnya. Namun, cabang willow di sisinya berakar di lava dan menyerap nutrisi. Kinmu bertanya dengan suara lembut, Gubernur Provinsi Wei Liao, apakah jembatan ini dibangun oleh kalian? Wei Liao menatap jembatan, juga linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku mati lebih awal dan tidak tahu tentang jembatan di sini. Kinmu memandang Dewa Sejati Pang Yu yang menggelengkan kepalanya. Kami telah melawan iblis selama 20 ribu tahun dan tidak pernah ada jembatan di sini. Kami bahkan tidak memiliki metode untuk menggunakan cabang willow untuk membuat jembatan. Jembatan cabang willow dapat menghubungkan kedua dunia dan yang benar-benar aneh adalah bahwa jembatan ini menghindari semua bagian ruang yang hancur. Jembatan itu tidak lurus. Sebaliknya, ia memutar dan membalikkan potongan-potongan ruang yang hancur di depan tebing yang rusak, mengukir jalan untuk bertahan hidup. Aljabar yang begitu dalam. Dao Master Lin Suan dan Taoistua Dao Sekte tercengang saat mereka melihat tikungan di jembatan. Seorang Taoistua diliputi oleh keheranan, dan dia bergumam, pencapaian mereka benar-benar mendalam. Hanya dengan begitu seseorang dapat dengan mudah menghindari semua bagian yang berantakan, rumit dan tidak teratur dari ruang yang hancur. Siapa yang membangun jembatan ini? Siapa yang memiliki pencapaian mendalam dalam Aljabar? Kaisar manusia leluhur pertama pergi ke depan untuk memeriksa dan berkata, ini dari guru surgawi, dia telah berada di sini dan menghitung jalur bertahan hidup. Dia kemudian menciptakan jembatan ini dengan cabang-cabang willow. Itu haruslah surga kecerahan tertinggi yang berada di ujung jembatan. Kinmu berkata dengan penuh semangat, guru suci adalah guru dari guru pendiri orang suci surgawi kita. Jika Anda ingin belajar Aljabar, Anda dapat datang ke Akademi Santo Suci atau Akademi Santo Surgawi kami. Wajah Dao Master Lin Suan berubah menjadi hitam, dan dia terdiam karena dendam. Biksu Tua Jingming, yang ada di sampingnya, tersenyum tipis dan berpikir untuk dirinya sendiri. Sekarang Anda tahu Chult Master Kin tidak mudah, bukan. Dao Master Lin Suan merenung sejenak dan berkata kepada Taoist Tua di sebelahnya, setelah kembali, haruskah kita berdiskusi dengan Kaisar untuk membuka Akademi Daosek. Kinmu mengirim seseorang untuk mengintai jembatan terlebih dahulu, dan setelah beberapa saat, orang itu kembali dari sisi lain dan berkata, jalannya aman, itu adalah dunia yang mati dan sunyi di sisi lain. Itu adalah surga kecerahan tertinggi. Semangat Kinmu menguat, dan dia segera memerintahkan semua orang untuk melewati jembatan dengan teratur. Gubernur Provinsi Wei Liao, beruntung memiliki perlindunganmu di sepanjang jalan. Akankah Gubernur Provinsi mengikuti kita ke reruntuhan besar? Kinmu berkata kepada Wei Liao, ada Fengdu di reruntuhan besar, dan aku telah berjanji pada kalian di Fengdu. Sudah waktunya bagiku untuk memenuhi janjiku. Wei Liao berbalik dan melihat Kaisar Agung surga hancur. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berteriak keras, saudara-saudara yang telah meninggal, ikuti aku ke Fengdu. Kepala desa memandangi ribuan dewa kerangka putih, dan dia tidak bisa menahan nafas. Kinmu bingung dan bertanya, mengapa Kepala desa mendesah? Aku sedang memikirkan Daois Lingjing yang masih mendayung perahu di Fengdu. Kepala desa menghela nafas. Sekarang akan ada seribu dewa lagi di reruntuhan besar. Daois Lingjing mungkin tidak akan bisa membeli rumah jika dia mendayung perahu untuk mendapatkan uang. Harga properti akan melonjak drastis. Bab 674 banding 674. Kinmu dan yang lainnya berjalan di jembatan yang terbuat dari Cabang Willow, dan ketika mereka berjalan ke depan, mereka melihat jembatan memutar dan berputar ratusan ribu kali. Di bagian luar jembatan adalah potongan-potongan ruang yang berantakan, dengan cahaya yang bersinar dari segala arah. Mereka seperti cermin tanpa ketebalan, dan potongan-potongan ruang yang hancur mengungkapkan semua jenis pemandangan aneh. Potongan-potongan ruang yang hancur berbahaya, dan mereka tidak memiliki pola reguler ketika melayang-layang. Meski begitu, jembatan itu bisa menemukan jalan yang aman. Seseorang berdiri di jembatan dan melihat ke bawah hanya untuk tidak melihat apa-apa selain lebih banyak lagi ruang yang hancur. Jangan melihat sekeliling, setiap langkah pasti stabil. Suara Dewa Sejati Pang Yu terdengar. Jika kamu jatuh, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak mungkin menemukan mayatmu. Mereka berjalan cukup lama sebelum akhirnya melihat akhirnya. Kinmu menginjak tanah padat dan melihat sekeliling sebelum tersenyum. Itu memang surga kecerahan tertinggi. Ketika dia dan Sakrabuddha dikejar oleh Dewa Merah Surga Selatan Kisiyayu, dia telah kembali ke reruntuhan besar dari sana. Selanjutnya, ketika reruntuhan besar jatuh dari langit surgawi dan menabrak Supreme Emperor Heaven, celah di angkasa tidak jauh dari sana. Semua orang melangkah di tanah surga kecerahan tertinggi dan melihat sekeliling. Mereka hanya bisa melihat tanah hitam pekat dan angin kencang yang merusak tanah. Mereka juga bisa melihat satu ton tulang yang membentuk bola-bola besar tulang putih berguling-guling bersama angin. Klak, 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 klak. Pemandangan bola-bola tulang putih bergulir menjadi pemandangan unik di surga kecerahan tertinggi. Ketika angin berhenti, bola-bola tulang putih berhamburan dan jatuh ke tanah. Banyak kerangka mulai merangkak untuk menemukan tulang mereka sendiri. Beberapa bahkan memperebutkan tulang kaki. Tiba-tiba, kerangka itu memperhatikan mereka dan berbalik untuk melihatnya. Hati semua orang menegang dan mereka hendak mengangkat penjaga ketika Kinmu buru-buru berkata, jangan gugup, mereka hanya belum melihat manusia sebelumnya, jadi mereka penasaran. Mereka sebenarnya sangat imut dan tidak menimbulkan ancaman. Beberapa kerangka berani maju dan menyentuh pakaian para praktisi seni surgawi yang melarikan diri dan beberapa yang bahkan lebih berani mencubit pipi seorang gadis. Kinmu mengeluarkan beberapa pakaian dari karung tautinya dan menghadiahkannya ke beberapa kerangka. Tengkorak itu mengenakan pakaian itu dan melompat ke girangan sebelum lepas landas. Kerangka lainnya semua sangat iri dan mulai mengejar mereka. Bumi di sini tidak memiliki nutrisi sama sekali. Nenek si mencoba menanam tumbuhan di bumi, tetapi ramuan itu dengan cepat layu. Dia menggelengkan kepalanya. Dewa Sangye mengendus dan berkata, tidak ada energi roh di udara di sini. Tempat ini tidak cocok untuk makhluk hidup manapun untuk tinggal, dan mungkin hanya kerangka yang bisa hidup di sini. Kaisar tertinggi surga jatuh. Seseorang tiba-tiba berteriak. Hati Kin Mudan yang lainnya gemetar hebat, dan mereka buru-buru berbalik untuk melihat jalan dari mana mereka datang. Mereka bisa melihat serpihan-serpihan ruang yang bergerak tidak teratur dan percikan sesekali datang dari jauh. Kaisar Agung Surga pingsan lebih jauh di kejauhan. Alasannya, surga kecerahan tertinggi redup, dan nyaris tidak ada yang bisa dilihat. Namun, Supreme Emperor Heaven adalah lautan lava yang sangat terang, karena itu mereka dapat melihat surga kaisar tertinggi dari surga kecerahan tertinggi. Kaisar Agung Surga miring ke satu sisi, dan sudut kemiringan itu berangsur-angsur meningkat. Supreme Emperor Heaven tampak seperti jatuh ke tebing yang rusak. Apa tempat di bawah tebing yang rusak? Dewa Sejati Pang Yu bertanya. Kin Mu berkata dengan lembut, kedamaian abadi. Tidak, itu reruntuhan besar. Semua orang tercengang. Jika Supreme Emperor Heaven menabrak reruntuhan besar, itu kemungkinan akan menyebabkan bencana lain. Kepala desa menghela nafas. Orang-orang minggu benar-benar kejam dan tidak memberi kesempatan. Mari kita pergi dengan cepat. Kita harus memasuki reruntuhan besar di hadapan kaisar agung surga atau kita akan mati dengan menyedihkan. Ikuti aku. Kin Mu berteriak dan memimpin semua orang menuju celah di luar angkasa. Semua orang mengikuti, dan dalam perjalanan mereka, banyak rangka datang berlari dan mengulurkan tangan mereka untuk meminta pakaian. Jika ada yang punya pakaian cadangan, mereka akan memberikannya kepada mereka, dan kerangka yang menerima pakaian itu akan berlarian dengan gembira. Ada juga kerangka tinggi dan kokoh yang seharusnya adalah laki-laki sebelum dia meninggal, tetapi dia mengenakan pakaian wanita. Itu membingungkan untuk melihat ketika dia pamer. Setelah keributan, mereka datang ke depan celah dan melihat ke bawah. Ada bagian-bagian ruang yang hancur di sekitar jurang, dan itu sangat berbahaya. Namun, itu jauh lebih aman daripada jalan dari surga kaisar tertinggi ke surga kecerahan tertinggi. Potongan-potongan yang hancur tidak begitu padat, dan pemandangan reruntuhan besar samar-samar tetapi terlihat. Waktu sebelumnya Kinmu ada di sana, dia telah menggunakan pisau eksekusi misterius dewa untuk memotong potongan ruang yang hancur. Namun, ketika Kinmu melihat ke bawah, dia melihat ada lorong yang aman di ruang yang hancur. Seseorang telah menggunakan kapak untuk mengiris ruang yang hancur dan meninggalkan lorong sepanjang satu mil. Lorong tidak memiliki ruang yang hancur di sekitarnya. Seharusnya oleh St. Woodcutter. Kinmu santai. St. Woodcutter tampaknya telah mencapai di sana selangkah lebih awal untuk membangun jembatan dan membuka lorong. Namun, apa yang membuat Kinmu bingung adalah dia pergi bukannya datang dan menemukan mereka. Dengan kemampuan St. Woodcutter, dia dapat melakukan perjalanan melalui bagian-bagian ruang yang hancur sendiri. Jadi mengapa dia masih harus menghitung peluang bertahan hidup dengan usaha membangun jembatan dan membuka lorong. Kinmu bingung. Semua orang naik ke langit dan terus melompat ke ruang yang hancur. Ketika mereka melewati ruang, salah satu konstruksi paling megah di Grid Ruins ada di depan mereka. Gerbang Surgawi Selatan. Pendiri Kaisar Selatan Surgawi Gerbang Surgawi Surga. Di langit di atas gerbang Surgawi Selatan, puluhan ribu sosok turun dari langit dan mendarat di tanah satu demi satu. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Pintu masuk ke surga kecerahan tertinggi hampir tidak bisa dilihat. Namun, dia masih bisa samar-samar melihat tempat yang memancarkan cahaya berwarna orannya, dan itu adalah Supreme Emperor Heaven. Semuanya, pergi sesegera mungkin, jangan berhenti di sini, pergi ke kota terdekat. Kinmu berdiri di titik tinggi dan berteriak, ikuti aku. Semua orang berusaha mengikutinya, dan jeruk di langit berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Adalah Supreme Emperor Heaven yang miring ke bawah dan jatuh ke dalam reruntuhan besar melalui tebing yang rusak. Meskipun Kinmu tidak bisa melihat situasi surga kaisar tertinggi melalui kedalaman ruang, dia masih bisa membayangkan betapa menakutkan dan megahnya tempat itu. Bukan hanya Supreme Emperor Heaven yang jatuh, ada juga Luofu Heaven yang ditikam di kota Li dari Supreme Emperor Heaven. Lava yang mendidih dan dua langit yang jatuh pasti akan menembus langit di atas reruntuhan besar yang menabraknya. Mereka buru-buru terbang menuju kota terdekat di Great Ruins dan memasuki kota. Kinmu melihat seorang pria dengan tiga wajah dan rambutnya berdiri tegak. Fu Riluo Di belakangnya, Dewa Sejati Pang Yu berteriak dan aura pembunuhnya bergegas ke langit. Berayun Suara pisau tajam terhunus terdengar dan puluhan ribu praktisi seni dewa dan dewa mengeluarkan senjata roh dan senjata surgawi mereka. Mereka menyala dengan semangat juang dan menatap Fu Riluo dengan gugup. Reruntuhan besar memiliki banyak kota yang menghubungkan reruntuhan besar, perdamaian abadi dan tempat-tempat penting lainnya di bumi barat, namun iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kota. Bahkan ada dewa iblis di dalam dan ketika para praktisi ras iblis melihat mereka, mereka menjadi gugup dan membangunkan senjata roh dan senjata dewa iblis mereka siap bertarung kapan saja. Kinmu mengulurkan tangannya untuk mengambil kasing kecil dan tangannya bergerak cepat untuk membuka segel peti mati. Ada kilatan sengit di mata Kinmu dan dia mencibir. Fu Riluo, kamu benar-benar memimpin perlombaan iblis di sini untuk bersembunyi di sini, tapi reruntuhan besar adalah reruntuhan besarku dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi biadab di sini. Kedua belah pihak dipenuhi dengan semangat juang. Seolah-olah perang akan meletus. Tepat pada saat itu, St. Woodcutter berjalan keluar dari belakang Fu Riluo dan berkata dengan tenang, murid, letakkan senjatanya. Aku menyelamatkan Fu Riluo dan ras iblis dari Supreme Emperor Heaven. Aku sudah membuat kesepakatan dan Fu Riluo dan rekannya. Tentara akan tunduk pada perdamaian abadi dan menjadi salah satu ras di bawah pemerintahan perdamaian abadi. Apa? Para dewa dan praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven penuh amarah. Mata mereka bergolak dengan amarah, dan Dewa Sang Ye berteriak, Iblis menyerbu surga kaisar tertinggi kita. Berapa banyak putra dan putri surga kaisar tertinggi kita yang telah kita hilangkan. Dendam ini sedalam lautan dan akan melihat bahwa kita dapat tidak pernah ada bersama. Kami, praktisi seni surgawi dari kaisar agung surga, tidak akan pernah menyelesaikan dendam kami dengan ras iblis. Dewa Sejati Pang Yu mengertakkan gigi. Guru surgawi, meskipun kamu adalah guru surgawi, bukan saja kamu tidak menyelamatkan bangsamu sendiri, kamu pergi untuk menyelamatkan iblis. Aku akan memutuskan semua ikatan denganmu. Aku, sebagai prajurit surga kaisar tertinggi, tidak akan pernah hidup di bawah langit yang sama dengan iblis. Saint Woodcutter sedikit mengernyit dan berkata, aku sedang memikirkan masa depan. Aku tahu kalian bisa melarikan diri, setelah semua, dua muridku bersamamu. Karena itu aku memilih untuk menyelamatkan ras iblis. Raja Fufu Riluo yang terhormat telah meninggalkan kegelapan untuk tunduk pada cahaya. Kin Mu juga mengerutkan kening. Dia memahami gagasan Saint Woodcutter dan tahu bahwa gagasan itu sangat bagus. Namun, dia tidak menjelaskan perasaan orang-orang di surga kaisar tertinggi. Ras manusia dari Supreme Emperor Heaven telah bertarung dengan ras iblis selama 20 ribu tahun, dan kebencian di hati mereka tidak mungkin diselesaikan. Bahkan jika dia adalah guru surgawi dari Founding Emperor Era, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menyelamatkan ras iblis adalah pengkhianatan terbesar ke surga kaisar tertinggi. Ledakan. Langit Great Ruins tiba-tiba bergetar hebat ketika cahaya yang tak tertandingi bersinar turun dari langit. Kin Mu mengangkat kepalanya dan melihat kaisar agung surga jatuh. Kota itu dalam kekacauan, dan orang-orang panik. Tangisan terdengar tanpa henti sementara St. Woodcutter berteriak, semuanya, tidak perlu panik. Ini adalah surga selestial dari kaisar pendiri. Kaisar tertinggi surga tidak akan menyebabkan kerusakan bahkan jika itu mendarat di sini. Kin Mu, kepala desa dan yang lainnya juga melakukan semua yang mereka bisa untuk meyakinkan orang-orang yang melarikan diri. Supreme Emperor Heaven menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih cerah dan lebih cerah. Akhirnya, dunia lava yang menakjubkan turun dari langit dan menabrak reruntuhan besar. Di reruntuhan besar, patung dewa kuno tiba-tiba memancarkan cahaya yang bergegas langsung ke langit. Reruntuhan kuno juga mengeluarkan pulsa yang bahkan akan mengguncang dewa. Cahaya surgawi seperti sinar matahari dan pelangi menyembur dari setiap sudut reruntuhan besar. Reruntuhan mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan dan yang paling dekat dengan mereka adalah gerbang surgawi selatan. Suara-suara dewa yang tak terhitung jumlahnya datang dari gerbang dan meskipun itu sangat lembut, kekuatan yang mereka tidak bisa mengerti mengalir keluar gelombang demi gelombang. Supreme Emperor Heaven menghadapi semua jenis penampakan dari Great Ruins, dan kecepatannya lambat-laun melambat. Akhirnya, dunia lava mendarat di tanah dengan lembut dan meluncur ke arah barat daya reruntuhan besar, akhirnya terjebak di dekat tebing yang rusak di sumber sungai Surging. Di langit, surga lain muncul, dan itu adalah surga Luofu yang menonjol dari pusat surga Kaisar tertinggi. Kedua surga itu membentuk salib yang tidak beraturan. Itu mengganggu medan magnet di Great Ruins. Medan magnet Kaisar Agung dan Luofu surga menangkap banyak manusia dan binatang buas, dan mereka merontak-rontak ketika mereka jatuh ke dua dunia lainnya. Pada saat itu, gelombang cahaya menyapu dan medan magnet yang kacau kembali normal. Banyak manusia dan binatang aneh perlahan melayang kembali. Ketika cahaya yang menyilaukan menyapu Supreme Emperor Heaven dan Luofu Heaven, kedua langit itu bisa terlihat mendingin dengan cepat pada kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Panas yang tak tertahankan di udara Great Ruins langsung menghilang. St. Woodcutter berkata kepada semua orang, ini adalah surga selestial, Kaisar tertinggi surga dan kecelakaan Luofu surga tidak akan melukai kita. Saya sudah lama mengharapkan ini. Tidak ada seorang pun dari Supreme Emperor Heaven yang memperhatikannya. St. Woodcutter membuka mulutnya, tetapi dia tidak melanjutkan. Dia hanya berdiri diam di sana. Kaisar manusia leluhur pertama datang ke sisinya dan berkata dengan tenang, Guru surgawi, kadang-kadang, sesuatu yang benar-benar rasional bagi Anda adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa mengerti. St. Woodcutter memiliki ekspresi rumit yang dengan cepat kembali normal. Dia memeriksanya dan mengungkapkan senyum. Pangeran Qin Wu, kamu akhirnya tumbuh dewasa. Aku sangat bersyukur melihatmu keluar dari bayanganmu sebagai pembelot tentara. Kaisar manusia leluhur pertama masih memiliki beberapa sifat yang menyedihkan dan terlihat sakit-sakitan, tetapi ia penuh dengan esensi, ki, dan roh. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu jompo. Bagaimana dengan Guru surgawi? Akankah bayangan tertinggal karena anggota keluargamu tidak mengerti kamu? St. Woodcutter berkata dengan acu tak acu, meskipun teknik Anda memiliki kata-kata suci dan hati di dalamnya, Anda tidak pernah dapat mencapai ketinggian kerangka pikiranku. Pendapat orang lain tidak dapat memengaruhi saya. Bab 675 Jalan dari Bumi Barat ke Bumi Tengah telah dihancurkan oleh Kaisar Agung Surga. Jika kekuatan perdamaian abadi tidak dapat mencapai Bumi Barat, dan Bumi Barat akan memberontak. Dengan demikian kita perlu menembus Surga Kaisar tertinggi dan membangun sebuah terowongan atau pembentukan teleportasi. Kin Mu, Imperial Preceptor, Lin Suan dan para ahli Mahir Al-Jabar lainnya berkumpul bersama untuk menghitung pengaruh Supreme Emperor Heaven terhadap Eternal Peace Imperial Preceptor. Semua orang mengobrol dengan keras, dan Kin Mu berkata, sangat mudah untuk memalsukan formasi teleportasi tetapi mempertahankan formasi teleportasi adalah pengeluaran yang sangat besar, diperlukan sejumlah besar batu obat. Biaya yang diperlukan untuk membuat beberapa terowongan akan membutuhkan banyak biaya dimulai, tetapi biayanya akan jauh lebih murah sesudahnya. Dao Master Lin Suan berkata, serangan dari Surga Kaisar tertinggi adalah dari utara ke selatan, memotong Bumi Tengah dan Bumi Barat. Ini akan memiliki efek rumit pada hidrologi asli, sirkulasi atmosfer, curah hujan dan salju. Kita perlu menghitung ulang hidrologi, atmosfer, dan curah hujan. Su Seng Hua berkata, kita perlu menghitung tempat mana yang akan sangat terpengaruh dan jika iklim gurun akan terbentuk. Pada saat ini, kita akan membutuhkan Raja Naga dan perdamaian abadi akan membutuhkan Raja Naga untuk mencegah munculnya gurun. Ling Yuksiu menambahkan, kita juga membutuhkan hitungan angin dan tuan hujan untuk mengendalikan hujan dan angin. Eternal Peace Imperial Preceptor merenung sejenak dan berkata, meskipun kelainan dalam medan magnet kaisar tertinggi sekarang terkendali, kaisar agung surga dan luofu surga masih memiliki kekuatan magnet sehingga kita perlu mempelajari efek yang akan mereka miliki pada tanaman. Saat menghitung hidrologi, atmosfer, dan curah hujan, kita masih perlu menambahkan faktor gaya magnet dari kedua dunia, memantau efek gaya magnet pada gempa bumi. Kepala desa berkata, dalam hal ini, kita membutuhkan penguasa tanah, dan jumlah yang kita butuhkan tidak sedikit. Para pengembara bumi hidup di bawah kedamaian abadi, dan mereka pada awalnya adalah para penyintas yang tersisa dari Ras Lord of the Soil dan mendengarkan atas perintah kaisar pendiri. Mu'er dapat mengunjungi mereka dengan leluhur pertama. Wang Muran berkata, uap air dan kabut berasal dari laut, jadi kita juga membutuhkan pejabat dewa untuk mengelola operasi laut dan kabut, hanya dengan begitu hujan dan angin dapat dibawa ke daratan tanpa hambatan. Selain itu, kabut, mereka juga perlu menyesuaikan angin kencang dan ombak untuk melindungi kapal penangkap ikan. Proyek ini berskala besar, dan kita membutuhkan orang-orang yang terampil dalam aljabar untuk mengelola harta kekaisaran. Kita membutuhkan dewa kekayaan yang terampil dalam perhitungan. Semua proyek, pengiriman kapal terbang, kita perlu dewa kapal untuk mengirim. Ada juga kuns raksasa di laut, mereka adalah raskun, dan kita dapat mengundang mereka dengan kaisar manusia. Kita hanya tidak tahu siapa pemimpin klan mereka saat ini. kerajinan karya surgawi, untuk membuat harta karun untuk menekan takdir kaisar agung surga dan luofu surga, untuk memalsukan semua jenis harta surgawi untuk menempa senjata surgawi untuk membuka jalan, kita membutuhkan dewa karya surgawi. Wabah dan penyakit harus dikontrol juga, jadi kita perlu raja kedokteran. Untuk mengendalikan api dan bencana alam terkait, kita membutuhkan dewa api. Diskusi semua orang kacau dan beragam. Setelah diskusi yang panjang, mereka menyusun rencana tentang apa yang harus mereka lakukan setelah kaisar agung heaven jatuh dan dewa-dewa dari semua posisi dikeluarkan. Karena pencapaian kilin naga dalam aljabar sangat tinggi, dia juga terlibat di dalamnya, dan dia tiba-tiba bertanya, Kultus Master, Imperial Preceptor, apakah kita akan membuat surga selestial lain? Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor tercengang. Mereka buru-buru membalik posisi dewa yang telah mereka buat. Bukankah itu tahap pemula dari posisi dewa di surga selestial? Bukankah posisi dewa yang mereka ambil posisi dewa yang penting dalam sistem surga selestial? Dengan posisi dewa itu, mereka akan membentuk struktur dasar surga selestial. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk membentuk surga selestial. Kepala desa menganggupkan kepalanya dan berkata, Jangan menyatakan kerajaanmu sebelum benteng dibangun dan perbekalan sudah penuh, kita hanya akan menugaskan tugas dan tidak menetapkan posisi dewa apapun. Hal ini, tidak ada yang akan membocorkannya, itu cukup bahwa kita sendiri tahu. Semua orang mengangguk. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sejarah sedang berlangsung dalam skala besar. Dengan absennya Kaisar Yan Feng, tirai sejarah perlahan-lahan terbuka dari diskusi mereka. Mungkin bertahun-tahun kemudian, mereka akan mengingat pemandangan hari itu dan memiliki banyak hal untuk menjadi emosional. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, volume perhitungan sangat besar dan dengan hanya kita, sulit bagi kita untuk menghitung. Setelah kita selesai dengan jalan yang harus diikuti, saya akan melaporkan ke Kaisar dan membiarkan Kaisar memanggil semua yang mampu dan bercita-cita orang untuk melakukan perbuatan ini bersama. Tiba-tiba, seseorang bertanya, lalu bagaimana dengan para dewa dan iblis dari surga Kaisar tertinggi dan ras iblis. Semua orang mengerutkan kening, dan mereka kehabisan ide. Kaisar Agung Surga dan ras iblis memiliki kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Dewa Sejati Pangyudan yang lainnya tidak memiliki keraguan dengan memutuskan hubungan dengan Sein Woodcutter, dan mereka bahkan mengatakan kata-kata seperti, mereka tidak akan pernah ada di bawah langit yang sama dengan setan. Itu menunjukkan kebencian mereka lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Kinmu merenung sejenak dan berkata, biarkan orang-orang dari Kaisar Agung Surga hidup di reruntuhan besar. Reruntuhan besar dan perdamaian abadi tidak berada di bawah langit yang sama. Furiluo dan sisanya dari ras iblis dapat tinggal di dataran bersalju di utara. Semakin jauh dari Great Ruins semakin baik. Kita hanya bisa melakukannya. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggupkan kepalanya. Ada terlalu banyak hal yang perlu dilakukan karena jatuhnya Surga Kaisar tertinggi. Volume proyek sangat besar, dan ada begitu banyak senjata surgawi yang kuat yang harus dipalsukan untuk memadamkan gempa bumi, menghilangkan gunung berapi, membimbing kabut dan menenangkan angin dan ombak. Kinmu belum pernah menyentuh hal-hal itu sebelumnya. Kita masih membutuhkan Saint Woodcutter. Granisi berkata, satu-satunya yang memiliki begitu banyak pengetahuan di dunia adalah dia. Kinmu setuju. Dia menemukan Saint Woodcutter dan Kaisar manusia leluhur pertama untuk memberitahu mereka tentang ide semua orang. Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, aku sudah menunggu hukuman ini. Sekarang, aku bisa bertemu Kaisar Yan Feng. Ketika mereka mencapai ibu kota, Kinmu mengeluarkan segel manusia Kaisar dan mengeksekusi kekuatan segel manusia Kaisar. Semua ras di dunia akan merasakan pemanggilan seal Kaisar manusia. Setelah belasan hari, pelancong bumi, lima setan dewas setan, balapan kun, ras sayap, suku laut, ras kura-kura hitam dan sisanya dari ras bergegas ke ibu kota perdamaian abadi. Ibu kotanya luar biasa ramai. Setiap ras hanya bisa mendengarkan pengiriman seal manusia Kaisar. Mereka mengenali segel dan bukan orangnya. Tidak ada penampilan yang menyenangkan, bahkan untuk Kaisar Yan Feng. Kepala R-Traveler yang baru adalah istri dari Tuxing Feng, dan dia adalah wanita pendek yang hanya mencapai lutut Kinmu dan memiliki janggut yang keras kepala. Jika dia tinggi, dia akan terlihat cukup menakjubkan juga. Nyonya tu juga seorang wanita yang memiliki otot kencang dengan kekuatan tak terbatas. Dia sopan kepada Kinmu, tapi dia terus menatap kepala desa dengan mata geram. Nyonya tu terus memanggil Kaisar Yan Feng seorang Kaisar Bam Kin dan membuat marah Kaisar Yan Feng sampai dia gemetar marah. Bahkan tangannya yang terus terangkat untuk mencatat berapa kali dia ingin memenggal kepalanya bergetar tanpa henti. Di antara lima abadi, Willow abadi, Kuning abadi, dan Putih abadi telah mati dalam pertempuran sebelumnya dengan High Heavens, dan itu adalah kepala baru yang datang. Hu Linger datang bersama Fox Immortal. Kepala Kura-Kura Hitam juga tewas dalam pertempuran itu, dan pemimpinnya adalah seorang pria yang tinggi dan mengesankan namun sangat lambat. Namanya Xuan Wu Jing. Tidak masalah apakah itu berbicara atau berjalan, dia beberapa kali lebih lambat daripada yang lain. Kaisar Yan Feng mengalami kesulitan berbicara dengannya. Selain itu, Raja Yi dan Raja Kun adalah teman lama, dan mereka tidak suka kepala desa yang suka menggunakan segel manusia Kaisar untuk memanggil mereka untuk menyerang kembali ke surga tinggi. Namun, ketika para pemimpin dari berbagai ras melihat Kaisar manusia leluhur pertama, mereka tidak bisa tidak menjadi hormat. Kaisar Yan Feng juga mengundang utusan Crimson Light dan Qi Xi datang secara pribadi. Utusan untuk Lomba Iblis adalah Zehuali dan Furiluo tidak hadir secara pribadi. Orang-orang dari surga Kaisar Agung sebagian besar tinggal di surga Kaisar tertinggi, dan bahkan Dewa Sejati Pang Yu tidak datang secara pribadi. Dia mengirim muridnya, Yu He, untuk menjemputnya. Selama beberapa hari itu, Qin Mu, Kaisar Yan Feng, Shane Woodcutter, dan Imperial Preceptor telah memutuskan sebuah rencana. Kaisar Yan Feng ditugaskan tugas resmi yang berbeda dan menganugerahkan sejumlah besar pejabat. Dia menghapus beberapa posisi resmi dan juga menambahkan beberapa posisi resmi. Dalam pertemuan itu, ada banyak hal dan banyak detail yang tak tertandingi. Hal-hal seperti mempromosikan pejabat, menguji kemampuan mereka, semuanya mengharuskan Kaisar Yan Feng berada di sana secara pribadi, sehingga pertemuan berlangsung lebih dari sebulan sebelum berakhir. Selain dari berbagai ras, mute, apoteker dan yang lainnya diberikan posisi resmi sementara keluarga si Heavenly Shane Chult bertanggung jawab mengelola keuangan perdamaian abadi. Si Yun Xiang sangat bersemangat untuk waktu yang lama, tetapi Hulinger sedikit kecewa. Namun, Kin Mu menggunakan kekuatannya untuk mengatur Hulinger untuk mengawasi Si Yun Xiang, mencegah Si Yun Xiang dari memasukkan kantongnya sendiri dan mengosongkan perbendaharaan kekaisaran untuk mengisi perbendaharaan surgawi Shane Chult. Baru saat itulah kegembiraan Si Yun Xiang memudar. Rencana yang dirancang Kin Mu dan Shane Woodcutter adalah untuk menyerahkan segalanya kepada Kaisar Yan Feng. Kaisar Yan Feng benar-benar kelelahan setelah selesai menangani semuanya. Namun, peringatan yang membutuhkan uang masih terus membanjiri kaisar dari mana-mana. Kepala Kaisar Yan Feng bengkak. Dia memanggil Cisi dan berusaha mempelajari tiga kepala dan enam lengannya. Aku akan bisa membaca peringatan lebih cepat seperti itu. Cisi berkata sambil tersenyum, jika Yang Mulia ingin menumbuhkan tiga kepala dan enam lengan, Anda harus berkonsultasi dengan manusia Kaisar Kin. Putera Dewa berkata bahwa pencapaian manusia Kaisar Kin telah mencapai standar tahta Kaisar. Kaisar Yan Feng melompat kaget dan dia mengundang Kin Mu ke istana. Yang Mulia, dua teknik Kaisar tahta kesadaran Dewa Abadi dan pembuatan Anansrafa Kitab Suci Misterius telah dikirim ke Imperial Chol Lege dan empat akademi besar. Kin Mu berkata sambil tersenyum, untuk mengolah dua teknik ini, seseorang harus memiliki pencapaian yang kuat dalam seni surgawi penciptaan, dan saya saat ini mengumpulkan para ahli dalam seni surgawi penciptaan untuk meneliti dua teknik ini secara rincin, merapikan teknik-teknik penciptaan yang diperlukan. Barulah kemudian budidaya akan dua kali lebih cepat. Hati Kaisar Yan Feng tenang, dan dia meletakkan Tugu peringatannya. Dia berkata sambil tersenyum, ayo ikut aku. Kin Mu berjalan keluar dari ruang belajar ke Kaisaran bersamanya dan melihat bahwa sudah larut malam. Kaisar Yan Feng memandang ke langit dan tidak berbicara cukup lama. Kin Mu memandang langit yang dipenuhi bintang-bintang yang bersinar, tapi ada satu yang sangat menarik. Itu adalah bintang Crimson Light. Meskipun bintang itu tampak seperti ukuran jeruk keprok, bintang itu kehilangan bagian dan melayang tanpa bergerak di langit malam perdamaian abadi. Menteri Kin, bisakah Kaisar Agung Surga pulih? Kaisar Yan Feng memandang ke arah barat dan bertanya dengan tiba-tiba. Barat adalah reruntuhan besar dan pada saat ini reruntuhan besar telah tenggelam ke dalam kegelapan. Namun, karena penampilan Supreme Emperor Heaven dan Luofu Heaven itu tidak terlalu gelap. Itu karena Supreme Emperor Heaven dan Luofu Heaven bermandikan sinar matahari. Bahkan dari ibu kota, orang bisa melihat cahaya terang di langit di atas reruntuhan besar. Bisa. Kin Mu merenung sejenak dan berkata, tapi itu akan membutuhkan beberapa waktu. Energi roh dari Kaisar Agung Surga tidak sepenuhnya abis, dan meskipun Luofu Surga benar-benar kelelahan, itu masih terletak di reruntuhan besar. Itu akan pulih cepat. Sekarang, kita hanya perlu penggembala matahari untuk mengendarai beberapa kapal matahari untuk berjalan di kedua surga ini, dan kita akan dapat membiarkan sinar matahari bersinar di sana. Namun, untuk memulihkan energi roh, masih akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Kaisar Yan Feng berkata sambil tersenyum, kita akan mulai dengan menanam pohon. Saya pernah mendengar bahwa para penggembala bulan telah mati, bisakah Anda memilih beberapa penggembala bulan untuk mengendalikan kapal bulan? Kinmu ragu-ragu dan berkata, mungkin saja ada keturunan penggembala bulan di reruntuhan besar. Apakah Kementerian Pendapatan telah melakukan pemeriksaan statistik pada orang-orang dari reruntuhan besar? Sudah, kita akan membiarkan Kementerian Pendapatan menangani masalah ini. Mereka bisa memilih beberapa penggembala bulan dan membiarkan mereka melanjutkan pekerjaan leluhur mereka. Kaisar Yan Feng menarik kembali tatapannya dan menatap Kinmu. Dia mengungkapkan senyum, Menteri Kin, bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk menikah? Apakah Anda memiliki seorang gadis dalam pikiran? Kinmu berkata, dunia belum tenang jadi bagaimana saya bisa menikah dan menetap. Kaisar Yan Feng hampir mati tercekik dan ia melambaikan tangannya dengan lemah. Mundur. Kinmu pergi. Kaisar Yangeng menggelengkan kepalanya saat menatap Ling Yuxiu yang menutupi wajahnya dan berlari mengejarnya. Kenapa orang pintar seperti itu harus idiot dalam hal hubungan? Bab 676 Kaisar telah membiarkan Sun Guardian menjaga Supreme Emperor Heaven jadi aku masih perlu melakukan perjalanan ke Sun Hertribe. Kinmu meninggalkan istana dan memanggil Kilin Naga untuk menuju ke reruntuhan besar. Setelah enam hari, ia pergi ke sumur Sun dan menemukan Yan Jingjing. Setelah beberapa tahun tidak melihatnya, dia sudah dewasa dan menawan dalam segala hal. Ketika dia melihat Kinmu tiba, dia segera bergegas keluar sambil tersenyum. Kakak yang menggembalakan sapi, lihat kakiku, mereka benar-benar sembuh. Tatapan Kinmu jatuh pada tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang sedikit longgar. Dia memiliki pakaian luar yang berwarna hijau muda dan pakaian dalam yang bertuliskan gagak berkaki tiga. Pakaian luarnya sangat panjang dan menggantung sampai ke tanah, menutupi kakinya. Dari hasil karyanya, pasti Yu Zhao Qing suka menjahitnya. Suku Kawanan Sun telah melakukan bantuan untuk perlombaan bulu surgawi sehingga sejak perlombaan bulu surgawi telah menetap di perdamaian abadi, kedua keluarga sering bergerak bersama. Yan Jingjing miring ke satu sisi dan mengangkat satu sisi roknya untuk menunjukkan kakinya. Kakinya sangat ramping dan kulitnya seputih salju. Karena dia tidak mengenakan celana panjang di bagian dalam, itu adalah pemandangan yang menyenangkan bagi mata. Namun, Kinmu hanya memiliki beberapa pemikiran yang tidak tepat yang dengan cepat diatakan. Dia telah memeriksa kaki Yan Jingjing sebelumnya dan bahkan menyentuh mereka beberapa kali. Oleh karena itu, dia masih memiliki kendali diri. Tunjukkan kaki yang lain, biarkan aku memeriksa apakah mereka telah tumbuh sama rata, kata Kinmu. Yan Jingjing memeluk satu sisi rok dengan satu tangan dan membungkuk ke sisi lain untuk mengangkat rok dengan tangannya yang lain. Kinmu berjongkok dan memeriksa. Dia melihat bahwa kedua kaki wanita itu berdampingan dan tidak ada celah. Mereka benar-benar sembuh. Kepala kawanan Sun berjalan dan batuk berulang kali. Batuk, batuk, Sun Guardian, letakkan rokmu di depan orang luar. Yan Jingjing buru-buru meletakkan roknya dan wajahnya sedikit memerah. Kinmu berdiri dengan gugup dan baru kemudian dia melihat Saint Woodcutter di belakang kepala kawanan Sun. Karena tubuh kepala kawanan Sun itu kokoh dan jauh lebih besar dari manusia biasa, dia tidak melihatnya sebelumnya. Saint Woodcutter berjalan ke arahnya dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi Kinmu tidak berubah dan dia bertanya, mengapa guru datang? Kapal Sun dirancang olehku. Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, saya datang kali ini karena saya berencana untuk mengambil kembali cetak biru yang saya tinggalkan di sini dan memberikannya kepada Eternal Peace, memungkinkan pekerja surgawi dari Eternal Peace untuk menempa beberapa Sun Ships dan Moon Ships. Kinmu berkata sambil tersenyum, aku juga telah merencanakan untuk membongkar kapal matahari suku kawanan Sun untuk menggambar cetak biru yang terperinci untuk membuat beberapa kapal matahari. Untungnya guru adalah langkah lebih awal daripada aku atau aku akan merobek sebuah Sun Ships terpisah. Wajah merah Sun Heart Chief langsung berubah menjadi hitam seperti matahari yang padam. Dia berpikir sendiri, merobek kapal kami, Anda telah menghancurkan matahari kita sebelumnya ketika Anda datang. Untungnya Anda telah mengaitkannya kembali namun Anda masih ingin menghancurkan kapal kami sekarang. Saint Woodcutter berjalan menuju sumur matahari dan berkata, kapal matahari tidak terlalu sulit untuk dibangun, tetapi dengan fondasi Eternal Peace saat ini, tidak ada yang bisa merancang artefak sebesar ini. Saya mungkin orang yang telah merancang kapal matahari dan kapal bulan, tapi aku bukan orang dengan bidang kerajinan tertinggi, ada orang lain. Hati Kinmu bergerak, dan dia bertanya, mungkinkah orang ini seorang Buddha? Saint Woodcutter berjalan ke sisi sumur matahari dan melihat ke bawah. Ketika saya mengajar, dia masih bukan seorang beku. Ketika masalah-masalah jantung menghantuinya, dia melarikan diri ke agama Buddha dan menjadi saudara junior dari Buddha Brahma. Dia adalah orang yang merancang Desa Charefree. Masih ada cukup banyak sejumlah matahari di sumur, sehingga kita bisa menempa beberapa kapal matahari lagi. Kinmu berkata sambil tersenyum, aku pernah bertemu sakra Buddha sebelumnya, dia saat ini dikejar oleh Dewa Merah Surga Selatan Kisiyayu. Saint Woodcutter berkata dengan heran, dikejar. Dia layak mendapatkannya. Namun, karena dia telah bersembunyi di alam Buddha, Dewa Merah tidak akan menumpangkan tangannya padanya. Jadi mengapa dia mengejarnya kali ini? Dia telah menyebabkan beberapa masalah. Kinmu tampak tidak berhubungan dengan masalah dan berkata, dia menciptakan keributan di alam Buddha dan hampir membunuh setiap mata-mata yang ditanam di alam Buddha oleh surga langit. Dia kemudian menciptakan Yowdu kecil di surga tertinggi dari alam Buddha, maka Brahma Buddha mengambil namanya dari alam Buddha dan mengasingkannya. Dewa Merah kemudian mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Jadi begitu, dia masih muda dan tampan, seorang pria tampan yang terkenal selama founding emperor era, tidak heran Red Dewa akan menyukai dia. Itu semua salah kecantikan. St. Woodcutter bangkit dan memanggil Dewa Harimau Hitam. Dia menyerahkan setumpuk besar cetak biru dan berkata, kirim mereka ke ibu kota dan serahkan ke kaisar. Dewa Harimau Hitam menerima perintahnya dan bergegas pergi. St. Woodcutter melirikinmu dan berkata, kecantikan adalah akar dari semua masalah dan frasa ini dalam arti yang sebenarnya. Dia terlalu tampan dan karenanya, banyak wanita menyukainya. Kamu harus berhati-hati juga. Kinmu senang. Kalau begitu, aku juga sangat tampan. Kamu terlihat baik-baik saja, kamu tidak bisa dianggap jelek. Masalahnya adalah bagaimana kamu suka meninggalkan kasih sayang di mana-mana. St. Woodcutter menuangkan Baskom berisi air dingin ke atasnya dengan kata-katanya dan berkata, dengan sakra Buddha dan apotekar sebagai contoh untuk Anda, Anda harus berhati-hati. Gadis kecil, mari kita pergi mencari orang yang dapat memancing matahari. Yang Jingjing menjawab dengan ucapan terima kasih dan mengikutinya. Kinmu juga menemani mereka. St. Woodcutter membawa mereka keluar dari sumur matahari dan matahari menggantung tinggi di langit. Itu hanya karena Luofu Heaven menutupi matahari sehingga langit sedikit redup. Nama awam Buddha Sakra adalah Li Yuran dan setelah cintanya dengan Dewa Merah berubah menjadi asam ia beralih ke agama Buddha dan menunjukkan akar kebijaksanaannya. Buddha Brahma menganugerahkan nama Sakra padanya. Ketika Kaisar Pendiri terhapus, ia awalnya merencanakan untuk menempas sebuah kapal besar untuk membawa klan dari Heavenly Works Gad Rache untuk pergi ke desa Carefree. Ketika Dewa Merah mengejar, dia takut Dewa Merah akan membahayakan klannya dan memilih untuk memikat Dewa Merah pergi. Namun, St. Woodcutter menghela nafas setelah beberapa saat. Dia kembali dan mendapati kapal hancur dan rakyatnya mati. Dia mengira mereka telah mati di bawah tangan Dewa Merah yang kejam dan dia benar-benar berkecil hati. Buddha Brahma datang untuk menerimanya dan dengan demikian dia pergi bersamanya. Setelah Dewa Merah mendengar bahwa dia telah menjadi seorang Buddha, katanya selama dia meninggalkan alam Buddha, dia akan mengambil nyawanya. Nama kapal ini disebut Paramita Ark dan itu tepat di reruntuhan besar. Kinmu dan Yan Jingjing mendengarkan dengan kerasukan dan Yan Jingjing tiba-tiba berkata, orang yang telah membunuh klannya, apakah itu Dewa Merah? Saya tidak punya ide. Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya. Dengan kekacauan dan kekacauan perang, siapa yang tahu? Kinmu berkata, saya telah ke Paramita Ark dan saya pikir tempat itu adalah Desa Riang. Tapi ketika saya sampai di sana, saya menyadari itu tidak terjadi. Seseorang telah menyegel Paramita Ark dan sisa yang selamat terjebak di dalam, perlombaan karya surgawi itu digunakan 20 ribu tahun untuk menembus Materai dan hanya seorang anak berusia beberapa tahun yang hidup untuk berjalan keluar. Sein Woodcutter mendengar apa yang dikatakannya dan berkata, kalau begitu, ini adalah kesalahan liyuran, dia tidak memeriksa dengan hati-hati dan pergi dengan Brahma Surga. Setelah itu, anak yang meninggalkan Paramita Ark tumbuh dan berguling-guling di tanah setiap hari. Dia mendapat skemet berkali-kali dan menumpahkan banyak rahasia. Dia sangat sedih, dan dia menguatkan hatinya dan memotong lidahnya karena dia takut terlalu banyak bicara. Kin Mudiam Sein Woodcutter terus berkata, dia adalah pekerja surgawi terakhir, dan meskipun dia telah memotong lidahnya, orang-orang masih menipunya, oleh karena itu dia bersembunyi di reruntuhan besar dan menjadi pandai besi. Kin Mudiam selama beberapa waktu, dan dia berkata sambil tersenyum, tapi sekarang dia telah mengembangkan Anasrava Creation Mysterious Scripture. Sein Woodcutter membawa mereka melintasi jurang, dan kecepatannya sangat cepat. Dia berkata, saya harap dia bisa bertahan tidak berbicara atau lidahnya akan terputus cepat atau lambat. Kin Mudiam berkata, sekarang dia berbicara sangat sedikit tetapi dia memarahi orang sangat cepat dengan tangannya, mereka jauh lebih cepat daripada berbicara. Yan Jing Jing berkata sambil tersenyum, aku tahu siapa yang kalian bicarakan, itu kakek yang menempa. Sinyal tangannya sangat cepat, dan dia bahkan membutuhkan kakek dengan telinga besi untuk membantunya menerjemahkan. Kin Mudiam berkata, ketika dia memberi isyarat dengan tangannya, kebanyakan dari mereka memarahi. Mereka datang ke jurang dengan sedikit orang, dan ada pohon di mana-mana. Ada sebuah kolam yang begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Kin Mudiam dan Yan Jing Jing melihat bahwa masih ada patung batu di sana, dan patung batu itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan topi bambu. Satu tangan lelaki tua itu membelai dagunya dan di samping kakinya ada keranjang ikan. Orang tua itu sudah membatu sepenuhnya, tetapi yang aneh adalah pancingnya dan tali pancingnya juga membatu. Bahkan keranjang ikan telah berubah menjadi batu. Kin Mu melihat keranjang ikan dan melihat sesuatu yang lebih aneh. Sebenarnya ada dua ikan batu di keranjang ikan. Bahkan ikan-ikan telah berubah menjadi batu. Mungkinkah kedua ikan ini menjadi dewa juga? Jika ya, bagaimana mereka akan ketagihan? Dia agak bingung. Saint Woodcutter datang ke sisi sesepuh yang sedang memancing dan mengeluarkan sebatang dupa. Dia menyalakannya dan menusuknya di sebelah penatua yang sedang memancing. Kakak senior, saatnya bangun. Asap dupa mengepul dalam bentuk spiral dan itu seperti ular roh yang menjalar ke lubang hidung patung batu. Setelah beberapa saat, hidung patung batu itu secara bertahap menjadi daging dan menyebar ke sekitar lubang hidungnya. Segera, tekstur batu di tubuh sesepuh yang memancing itu memudar. Daging, darah, otot, kulit, dan bahkan pakaiannya menjadi bersemangat. Pancing di tangannya juga perlahan-lahan berubah kembali ke normal dan transformasi bahkan merentang ke pancing yang dihaluskan. Keranjang pancing di samping kakinya juga kembali normal dan suara jentikan terdengar dari dalam. Dua ikan merah cerah itu juga hidup kembali dan terjatuh satu atau dua kali dalam keranjang. Kinmu dan Yan jingjing dalam keadaan linglung dari pemandangan ketika mereka melihat sesepuh yang menaiki punggungnya dan menggeser bokongnya yang berada di bangku kecil. Tidur yang nyenyak, Woodcutter, untuk apa kamu membangunkanku? St. Woodcutter berkata sambil tersenyum untuk memancing matahari dan bulan ikan. Penatua Angler menurunkan topi bambunya dan meniup debu sebelum mengenakannya kembali. Matahari di Sunwell, bulan di Moonwell. Dengan kemampuanmu, tidak sulit bagimu untuk menangkap mereka jadi mengapa kamu harus membangunkanku. Aku masih memiliki hal-hal lain yang harus aku lakukan dan aku tidak bisa terganggu. Karena itu aku hanya bisa membangunkan kakak laki-laki. St. Woodcutter berkata sambil menghela nafas, 20 ribu tahun telah berlalu, ini adalah era baru. Kakak senior seharusnya tidak tidur lagi. Penatua Angler berdiri dan mengambil keranjang ikannya untuk dibawa di punggungnya. Setelah dia menjaga tali pancingnya dan membawa pancingnya, dia berbalik untuk menemui Kinmu dan Yan Jingjing. Kepalanya besar yang membuat lehernya pendek. Topi bambu di kepalanya tersangkut di sanggul rambutnya dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari St. Woodcutter. Keriput menutupi wajahnya, tetapi matanya besar. Kinmu dan Yan Jingjing menyambutnya, dan Penatua Pemancing berkata, kedua anak ini. Bocah itu adalah keturunan Kin dari desa Carefri, dan gadis itu adalah Sun Guardian saat ini. Woodcutter berkata, Mu'er, ini adalah nelayan guru surgawi, dia adalah salah satu dari empat guru surgawi dari era pendiri kaisar. Penatua Angler melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pendiri kaisar era telah berakhir 20 ribu tahun yang lalu jadi apa guru surgawi. Penebang kayu, saya tidak tahu malu karena Anda masih memegang gelar guru surga. Kin keturunan desa Carefri yang datang keruntuhan besar, bisakah kaisar pendiri berencana untuk melawan? Ekspresi St. Woodcutter redup. Penatua Angler melihat ekspresinya dan menggelengkan kepalanya. Desa yang riang sekarang telah menjadi sarang yang aman, dan jantung pendiri kaisar mungkin sudah menjadi tua. Dia tidak akan keluar dari sarangnya yang aman. Mari kita pergi dan memancing matahari. St. Woodcutter berkata kepada Kinmu, Mu'er, pergi bersamanya. Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Setelah selesai, dia berbalik dan menghilang dengan cepat tanpa jejak. Penatua Angler juga menjaga bangku dan berjalan keluar dari jurang. Dua orang, ikuti. Kinmu dan Yan Jingjing buru-buru mengikutinya, dan Yan Jingjing berbisik, masih ada ikan di keranjang. Ketika dia mengatakan itu, salah satu ikan merah terang berbaring di sisi keranjang dengan siripnya dan mengeluarkan ikannya keluar. Itu menatap mereka dengan dua mata berbintik-bintik dan bertanya, apakah Anda berdua suami istri? Wajah Yan Jingjing memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kami belum. Ikan merah lain muncul dari keranjang, dan suara seorang wanita keluar dari tubuhnya. Kita, setelah mengatakan itu, bibir kedua ikan ini bersentuhan saat mereka berciuman. Wajah Yan Jingjing berubah lebih merah, dan dia menarik lengan Kinmu. Kinmu saat ini linglung dan hanya kembali ke akal sehatnya setelah ditarik olehnya. Dia bergumam, memasaknya dengan sup seharusnya lebih lesat. Sister Jing, ada apa? Bab 677 banding 677 Pria muda dan wanita muda itu mengikuti di belakang penatua angler sementara dua ikan merah terus mengobrol dengan mereka. Kinmu bertanya-tanya, dan dia dengan cepat tahu bahwa kedua ikan itu ditangkap oleh penatua angler. Dia membesarkan mereka berdua sejak mereka masih muda. Kedua ikan itu adalah dewa sejak lama, dan mereka terlalu malas untuk berubah menjadi manusia. Mereka lebih suka tinggal di keranjang dan membiarkan pemiliknya membawa mereka berkeliling. Dia belum pernah menangkap ikan sebelumnya. Dua ikan merah senang, dan salah satu dari mereka bahkan berkata, itu karena ketika dia sedang memancing, ikan lain semua ditakuti oleh kita. Dia masih menyebut dirinya tangan suci memancing yang tidak pernah ketinggalan, kaitnya tidak pernah keluar, sia-sia. Dua ikan merah mulai, tertawa, dan tampak sangat bangga pada diri mereka sendiri. Yan Jingjing juga tersenyum sangat bahagia. Gadis itu belum pernah melihat sesuatu yang begitu menarik sebelumnya. Kinmu berkata sambil tersenyum, Kakak Jing, kamu harus lebih banyak tersenyum, kamu terlihat sangat cantik ketika kamu tersenyum. Yan Jingjing menggelengkan kepalanya dan berkata, para anggota suku Sun Herthribe biasanya tidak tersenyum dan berbicara kepada saya, mereka semua sangat khidmat, dan tidak ada yang perlu dibanggakan. Ketika saya menyelinap ke perdamaian abadi bersama Anda, waktu sebelumnya, saya sangat senang. Dia berbicara tentang kejadian yang terjadi empat tahun lalu. Untuk memenuhi janji, ia telah bepergian dengan Hulinger dan Ling Yuksiu ke sumur matahari, mengaitkan matahari dari sumur untuk menyelamatkan Yan Jingjing. Dia kemudian menculiknya dan membawa gadis-gadis untuk bertemu nenek si di Akademi Sein Surgawi. Namun, invasi High Heavens terjadi, dan pertempuran berdarah terjadi di God Broken Mountain Rang. Yan Jingjing berpartisipasi dalam pertempuran dan kembali ke sumur Sun sesudahnya. Sejak hari itu dan seterusnya, dia pikir dia pasti telah menegakkan tugasnya sebagai Sun Guardian of the Sunwell, jarang bisa punya waktu untuk pergi sendiri. Kinmu memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani sehingga saat ia datang ke sumur Sun juga kurang. Hanya Yu Zhao Qing, Ling Yuksiu, Hulinger dan yang lainnya yang akan berkunjung. Apakah kamu masih belum menemukan tubuh roh yang murni untuk menggantikanmu? Kinmu bertanya, tubuh roh murni yang bisa menggerakkan kapal matahari dan tidak mendapatkan ki dan darah mereka menyerapnya, mencegahnya melelahkan hidup mereka. Para Sun Herders harus memiliki tubuh roh lain yang murni, kan? Yan Jingjing menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Kepala kakek bilang garis keturunanku jauh lebih tinggi. Aku mungkin bisa melahirkan satu, tapi aku belum bisa menemukan pasangan yang cocok. Aku tidak bisa melahirkan sendiri. Dua ikan merah yang masih mengobrol tanpa henti menjadi tenang pada saat itu. Mereka menatap keduanya dengan mata cerah penuh ekspresi. Mereka membuka mulut mereka lebar-lebar, dan pembukaan dan penutupan insang mereka juga diam. Kedua ikan itu sangat bersemangat, dan mereka menyatukan sirip mereka. Kinmu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin tubuh roh yang murni dilahirkan begitu saja. Kepala Anda pasti berbohong kepada Anda. Kaisar Perdamaian Abadi telah memberikan perintah untuk memeriksa daftar orang-orang di reruntuhan besar, jadi mungkin mereka dapat menemukan beberapa tubuh roh dari yang murni dan tubuh roh dari yin murni. Tidak ada harapan. Kedua ikan itu melonggarkan sirip mereka dan jatuh kembali ke keranjang. Mereka berbaring lurus, dan ikan betina berbisik, dia mungkin akan melajang seumur hidupnya, kan? Kinmu melihat gadis itu tiba-tiba menjadi kecewa, dan dia menggelitik ketiaknya. Lebih bahagia, aku pasti bisa menemukan tubuh roh yang murni untukmu. Yan Jingjing takut pada gatal, dan dia mulai terkikik. Dia buru-buru melarikan diri, tetapi Kinmu terus mengejar. Air mata mengalir di wajah Yan Jingjing, jadi dia menggelitiknya kembali. Pria muda dan wanita muda itu saling mengejar dengan panik di sekitar penatua angler, dan tawa mereka terus terdengar. Yan Jingjing tertawa sampai dia tidak memiliki kekuatan lagi dan dia hanya jatuh ke semak-semak hijau subur, mendorong Kinmu pergi dengan tangannya seperti kucing yang sedang digelitik. Kinmu tidak tahan untuk melanjutkan dan meletakkannya juga. Saat mereka berdua berbaring di semak-semak, Kinmu mengangkat dagu gadis di sampingnya, dan wajah Yan Jingjing memerah karena tatapannya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia menurunkan anggota tubuhnya dengan lemah, tidak berani bergerak. Suasananya menjadi ambigu. Kedua ikan di keranjang itu melongok keluar untuk melihat semak-semak. Yan Jingjing menjadi semakin gugup, dan suaranya seperti dengungan nyamuk. Kita hampir di Sunwell. Tepat sekali. Kinmu buru-buru dan menarik wanita muda itu. Dia dengan cepat mengikuti setelah Penatua Angler. Kedua ikan itu jatuh kembali ke dasar keranjang, dan ikan jantan berkata dengan lemah, dia akan melajang selamanya, dia putus asa. Ketika mereka sampai di sumur matahari, kepala kawanan Sun buru-buru menyambutnya. Penatua Angler tidak tahu siapa dia dan dia juga tidak tahu siapa Penatua Angler, jadi Kinmu dan Yan Jingjing buru-buru memperkenalkan mereka satu sama lain. Ketika kepala kawanan Sun mendengar bahwa dia adalah guru surgawi lainnya, dia bingung. Para guru surgawi dari Founding Emperor Era, satu adalah penebang kayu, dan satu adalah seorang pemancing, mengapa mereka semua begitu membumi? Mereka tidak memiliki udara yang tinggi di atas. Penatua Angler datang ke sisi sumur dan menurunkan bangkunya. Dia melicinkan tali pancing dan bertanya, berapa banyak matahari yang kalian butuhkan? Kepala kawanan Sun dengan tergesa-gesa berkata, kita masih tidak tahu berapa banyak kapal matahari yang bisa diciptakan perdamaian abadi. Lebih jauh lagi, bahkan dengan kapal matahari, jika tidak ada penjaga matahari, tidak mungkin mengendalikan kapal yang begitu berharga. Penatua Angler memikirkannya dan berkata, saya akan mengaitkan beberapa matahari dan mengikatnya untuk Anda, kalian dapat menggunakannya saat dibutuhkan. Kepala kawanan Sun tercengang dan tergagap, T mengikat matahari. Penatua Angler tidak lagi memperhatikannya dan membiarkan tali pancing jatuh ke dalam sumur matahari. Dua ikan melompat keluar dari keranjangnya dan salah satu ikan menggigit kait dan berenang langsung ke kedalaman Sun Well, sementara ikan merah kecil lainnya berenang di sumur yang sangat terang, tidak bisa merasakan panas sama sekali. Kinmu sudah lama mati rasa dengan pemandangan seperti itu. Dua ikan merah kecil yang bisa berbicara dan melompat-lompat dengan penuh semangat setelah meninggalkan air sudah merupakan pemandangan yang menakjubkan. Melihat mereka menggigit kail dan berenang di panas yang tak tertandingi itu bahkan lebih mengejutkan. Namun, kejadian mengejutkan semacam itu adalah norma sehari-hari di Great Ruins. Sering ada ikan besar yang akan melompat keluar dari sungai Surging dan berlari lebih cepat daripada praktisi seni surgawi biasa. Ketika datang ke tahun-tahun kekeringan, ikan di reruntuhan besar bahkan bisa menggerakkan angin dan memanggil hujan, mengendalikan angin dan hujan untuk bergerak dari danau kering ke tempat-tempat lain yang berlimpah dengan sumber air. Dia berdiri di samping sumur untuk melihat ke bawah dan mereka hanya melihat ikan kecil membawa kail dan pancing ke kedalaman sumur matahari. Tubuhnya tumbuh semakin besar, dia lebih dari seribu yard dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Dia dengan cepat tiba ditumpukan matahari yang ditempa oleh para dewa dan meludahkan kail, menggunakan kail untuk mengaitkan ke matahari. Penatua Angler memutar garis dan setelah beberapa saat, matahari besar yang tak tertandingi dihubungkan olehnya. Di belakang Penatua Angler, roh primordial yang sangat besar tiba-tiba muncul dan mengulurkan tangannya. Lengannya memeluk matahari yang ditempa dewa ini, dan matahari berangsur-angsur tumbuh lebih kecil dan lebih kecil dari gosok. Tidak lama kemudian, matahari berubah menjadi bola bundar yang seukuran semangka. Penatua Angler menggunakan tali untuk mengikatnya dan menggantungnya di samping sumur sebelum melanjutkan memancing. kepala kawanan Sun memiliki tatapan linglung di matanya, dan tidak lama kemudian, pemancing yang tampak biasa itu mengaitkan matahari lain. Seperti sebelumnya dia mengikatnya di samping sumur. Segera, dia telah terhubung lebih dari sepuluh matahari, dan mereka semua diikat di samping sumur. Dia menjaga tali pancing, dan dua ikan merah kecil melompat keluar dari sumur, melompat kembali ke keranjangnya. Penatua Angler mengangkat pancingnya dan menjaga kursinya. Dia berkata, aku masih akan ke Moonwell untuk memancing beberapa bulan. Anak Kin, apakah kamu juga pergi? Kinmu mengangguk berulang kali dan berkata, aku telah menghancurkan kapal bulan, dan aku juga telah menghancurkan bulan di kapal. Aku masih ingin melihat apakah ada kapal bulan lainnya. Jika tidak, kita mungkin harus pergi untuk melihat bumi barat. Mungkin ada kapal bulan di sana. Penatua Angler mengangguk, kalau begitu, ayo pergi. Dia berjalan keluar dari Sunwell, tapi Kinmu ragu-ragu. Paman Senior, bukankah kita harus menuju ke sumur bulan dari matahari? Jika kita berjalan di tanah, perjalanannya akan jauh. Lagipula, sumur bulan diblokir di sisi barat reruntuhan besar oleh Luovu Heaven dan Kaisar tertinggi. Penatua Angler berkata, tidak perlu. Saya ingin melihat Supreme Emperor Heaven. Kinmu hanya bisa memanggil Kilin Naga dan berkata, perjalanannya agak panjang, mari kita sampai di sana dengan Fatih Dragon. Kilin Naga awalnya mandi di sumur matahari. Dia hanya bisa berbicara setelah mendengar apa yang dikatakan Kinmu. Cult-cult, aku tidak bisa membawa dewa. Mata Penatua Angler menyala, dan dia memuji, betapa naga yang tampan Kilin. Mengapa kamu memanggilnya Naga Lemak? Kinmu ragu-ragu dan tidak memberitahunya bagaimana penampilan Naga Kilin pada awalnya. Penatua Angler berkata sambil tersenyum, Anda tidak harus menggendong saya, Anda hanya perlu mengikuti ikan saya. Setelah dia mengatakan itu, seekor ikan merah kecil melompat keluar dari keranjang ikan. Ikan merah kecil tumbuh di angin, dan segera tumbuh menjadi kun merah besar yang panjangnya lebih dari seribu yard, mengambang di udara. Penatua Angler melompat ke punggung ikan, dan sirip besar ikan bergetar naik turun seperti sayap mengepak. Dengan ekor bergoyang ke kiri dan ke kanan, kecepatannya di langit sangat cepat. Hati Kinmu tercengang, dan dia menarik tangan yang jingjing untuk melompat ke punggung Naga Kilin. Naga Kilin merahung keras yang terdengar seperti auman naga dan kilin bercampur. Tubuhnya mengembang secara drastis, dan dia berubah menjadi binatang buas besar yang panjangnya 200 meter. Menginjak awan api, ia mengejar kun merah besar. Saat dia melangkah keluar, dia secepat kilat, dan karena dia memiliki garis keturunan naga hijau, kilat akan menyala dan guntur bergemuruh ketika dia berlari dengan kecepatan penuh. Melihatnya dari jauh, dia bahkan tampak lebih seperti setengah naga dan setengah binatang aneh kilin karena dia ditutupi dengan pencahayaan dan berlari dengan api di bawah kakinya. Itu masih pertama kali nyakinmu melihat kecepatan penuh naga kilin, dan dia heran dan senang. Penyempurnaan dari Five Thunder Pot masih efektif. Sangat disayangkan bahwa dengan begitu banyak pakar naga, kita hanya bisa membudidayakan selama beberapa bulan. Jika kita terus berkultivasi seperti ini, Fatih Dragon akan menjadi ahli hebat dari Divine Bridge Realm. Alam naga kilin telah mencapai alam hidup dan mati, dan pil roh yang diamakan semuanya berubah menjadi lemak yang terkumpul di tubuhnya. Dia begitu gemuk sehingga dia berubah menjadi bola, dan setelah penyempurnaan dari Five Thunder Pot di kota Li, energi obat telah dipecah dan terkondensasi menjadi manik-manik naganya dan manik-manik kilin. Itu meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Kecepatannya juga meningkat dengan cepat. Jika tidak mengejar kun merah besar, kilin naga tidak akan tahu seberapa cepat dia bisa berlari. Di punggung naga kilin, Kinmu dan Yan Jingjing melihat sekeliling mereka yang tertutup petir. Bahkan angin tidak bisa melewati perisai yang dibentuk oleh petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidahnya. Bahkan ketika dia begitu cepat, kilin naga tidak bisa mengejar kun merah besar itu karena itu adalah ikan dewa yang mengikuti penatua angler untuk membudidayakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, naga kilin belum dewasa, dan dia masih dianggap sebagai binatang aneh di tubuh anaknya. Itu wajar kecepatannya tidak bisa mengejar kun merah besar. Naga kilin berlari dengan kecepatan penuh selama setengah hari. Bahkan dengan ketekunannya, dia berbusa di mulutnya karena kelelahan. Dia masih belum bisa mengejar kun merah besar. Meski begitu, kin mu heran dan senang. Bahkan dia tidak dapat berlari dengan kecepatan penuh selama setengah hari. Dia bisa berlari 10 hingga 100 ribu mil siang dan malam, tetapi berlari puluhan ribu mil dengan kecepatan penuh akan melelahkannya dalam waktu singkat. Jelaslah bahwa setelah naga kilin menjadi kurus, daya tahannya juga menjadi lebih kuat. Kun merah besar di depan berhenti dan terbang dengan santai. Naga kilin bergegas-bergegas, dan penatu angler menoleh sambil tersenyum. Tidak buruk, ayo naik. Naga kilin menyusut tubuhnya dan melompat ke tubuh kun merah besar. Kin mu dan yang jing jing melompat juga. Penatu angler memeriksa naga kilin dan memuji, benar-benar kuda surgawi. Binatang buas yang aneh ini belum dewasa, dan dia sudah bisa berlari begitu cepat sambil membawa dewa, betapa luar biasanya dia setelah menjadi dewasa. Membawa dewa. Kin mu dan naga kilin keduanya tercengang. Yang jing jing berkata dengan malu, saya telah memperbaiki jembatan surgawi saya setengah tahun yang lalu, dan roh primordial saya telah melompat ke depan istana selestial. Naga kilin melompat kaget dan berteriak, aku benar-benar berlari sejauh ini membawa dewa. Aku sangat kuat, Sekte Master, aku sangat kuat, aku ingin menambah makananku. Kin mu juga kaget dan dia secara otomatis menyaring permintaan untuk menambah makanannya. Sister Jing, apakah Anda berkultivasi menggunakan kapal sun? Apakah akan ada masalah karena kultivasi Anda maju dengan begitu cepat? Penatua Angler berkata, pasti akan ada masalah, Yin dan yang tidak akan pernah bisa tumbuh sendiri, dan karena dia berkultivasi begitu cepat, ada kerugian besar. Yayasannya perlu suplemen tanpa ampun. Kin mu buru-buru berkata, bagaimana kita menambalnya? Penatua Angler memandang jantung alisnya dan berkata sambil tersenyum, Anda memiliki sesuatu di tubuh Anda yang dapat menekan ki dari pure yang akan meledak keluar dari tubuhnya, menstabilkan fondasinya. Apakah Anda dapat menanggung untuk memberi atau tidak? Sesuatu di tubuhku, Kin mu bingung. Wajah Yan Jingjing memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, apakah ini kultivasi ganda? Kepala mengatakan saya bisa berkultivasi ganda untuk menyeimbangkan Ki Yin dan Yang. Apa yang kamu pikirkan? Kepala Sunher Tribe Anda juga seorang pria setengah matang yang tidak tahu apa-apa. Penatua Angler menggelengkan kepalanya dan meletakkan dua jari di jantung alis Kin mu. Dia dengan lembut mengeluarkan sehelai Ki Yin Murni dari harta karun surgawi Dewa Embryo Kin mu. Untayan Ki Murni Yin ini seharusnya diberikan kepadamu oleh Dewa, kan? Kau hanya perlu memberikan Ki Murni Yin ini kepada gadis kecil ini, dan hanya itu, apakah kamu bersedia? Kin mu berkata sambil tersenyum, ini diberikan kepada saya oleh Dewa yang saya temui yang telah meninggal selama era pendiri Kaisar. Selama Sister Jing bisa sembuh, mengapa saya tidak mau? Bab 678 Penatua Angler berkata sambil tersenyum, seorang pria yang meninggalkan kasih sayang di mana-mana. Setelah mengatakan itu, dia mengguncang untayan Ki, dan Ki dari Yin Murni menembus ke jantung alis Yan Jing Jing seperti naga kecil tanpa tubuh. Yan Jing Jing mengalami sensasi, tetapi dia tidak merasa berbeda. Hanya dahinya yang terasa sejuk, jadi dia bertanya, nelayan guru surgawi, apa efek Ki Yin Murni? Aku merasa tidak mendapat manfaat apapun. Penatua Angler tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini bukan kultivasi ganda ajaib yang dibicarakan oleh kepala Anda. Tentu saja, itu tidak memiliki efek pada awalnya. Ki Murni Yin adalah untuk memungkinkan Anda yang tumbuh, dan efeknya tidak akan terlihat benar pergi. Ini lebih bergantung pada transformasi bertahap. Kun Merah Besar di langit mengeluarkan teriakan panjang dan merdu saat terbang di udara di atas reruntuhan besar. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke Supreme Emperor Heaven. Penatua Angler berkata, kamu adalah tubuh dari Yang Murni, dan tubuhmu hanya memiliki Ki dari Yang Murni. Selain matahari yang dibuat oleh Dewa Zee King, kapal matahari terbentuk dari Ki Intense dari Yang Murni yang sangat kejam. Setelah Anda menjadi Sun Guardian, Anda tidak akan memiliki Ki Yin Murni apapun di tubuh Anda. Jadi, setiap kali Anda mengendalikan kapal Sun, Ki kasar dari Yang Murni akan melebur ke dalam tubuh Anda dan menumpuk. Karena Anda tidak akan memiliki Ki kecil dari Yin Murni, Ki dan darahmu akan mengering. Jadi apa yang mengering? Kinmu melanjutkan, Apotek Kakekku adalah contoh dari Ki dan darah mengering. Dia mengatakan Ki dan darahnya mengering seperti susunan bunga. Ketika Anda memotong bunga berwarna cerah dan memasukkan ke dalam fas, bunga-bunga akan mekar indah. Namun, mereka akan layu setelah beberapa hari. Apotek Kakek berkata ketika Ki dan darah mengering, itu akan membuat seseorang tiba-tiba mati pada saat terindah mereka. Penatua Angler berkata dengan bingung, Apotek Kakek ini benar-benar memiliki pengetahuan bahwa itu memang logika. Ketika satu-satunya yang tidak tumbuh, itu akan menghasilkan Ki dan darah mengering. Ketika Ki dan darah jelas layu namun masih terbakar dengan ganas, seseorang tidak akan jauh dari kematian Ki yang murni yin adalah untuk melengkapi Anda, dan itu tak terhitung kali lebih baik daripada budidaya ganda. Tentu saja, budidaya ganda dapat menyelesaikan beberapa masalah, tetapi tidak akan menyelesaikan akar masalah. Ikan betina kecil di keranjang mengeluarkan kepalanya dan terkekeh. Tuan-tua ditakdirkan untuk melajang seumur hidup. Kun Merah besar terbang ke tempat di mana kaisar tertinggi surga dan reruntuhan besar menyeberang, dan tiba-tiba, kekuatan magnet tiba-tiba kacau seolah-olah mereka telah memasuki wilayah yang tidak memiliki magnet. Di sana, orang-orang tidak naik atau turun, dan mereka tidak perlu menumbuhkan seni surgawi terbang untuk dapat melayang di udara. Itu karena magnet reruntuhan besar mengganggu magnet di sana, dan ketika magnet di kedua sisi sama, itu akan membuat orang melayang di udara. Itu tidak ada artinya bagi para praktisi seni surgawi. Lagi pula, masih ada udara yang mengalir di sana, dan mereka bisa terbang dengan terbang dengan seni surgawi. Ki kin murni yang diberikan oleh putra kin kepadamu bukan ki biasa dari yin murni. Itulah vitalitas dewa yang melindungi tubuh, dan itu disempurnakan dalam harta karun dewa embryo roh dari seorang praktisi kuat jade pulrilem. Penatua Angler memandang kin mu dan berkata, bahkan jika Anda benar-benar menyerap kekuatan matahari yang dibuat oleh dewa si king, vitalitas surgawi perlindungan tubuh sudah cukup untuk menyelesaikan masalah Anda. Yan Jingjing terkejut, dan dia berteriak, sangat berharga. Tentu saja, ini sangat berharga. Penatua Angler menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, untuk menerima harta seperti ini, itu pasti sangat sulit, dan dia mungkin telah menjalani cobaan hidup dan mati sebelum dianggap layak oleh dewa kaisar tinggi yang memberinya ki murni yin dan ki dari yang murni. Aku tidak menyangka dia akan memberikannya kepadamu tanpa ragu sama sekali. Yan Jingjing sangat gembira, dan dia melirik kin mu sebelum menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kin mu menggaruk kepalanya, itu tidak benar-benar sulit. Saya bertemu dengan seorang jenderal dari era kaisar tinggi di gurun ruang lain. Saya membangunkannya dan membantunya menempa mau solemn untuk mengubur prajuritnya. Dia memberi saya dua untayan ki ini sebagai tanda terima kasih. Penatua Angler gemetar karena marah. Ikan betina kecil di keranjang mengeluarkan kepalanya dan terkekeh. Tuan tua, anak kin sangat mirip dengan Anda, Anda berdua akan menjadi lajang seumur hidup. Penatua Angler berkata dengan enggan, kita akan makan sup ikan malam ini. Ikan betina kecil itu buru-buru menarik kembali kepalanya dan tidak berani bicara lagi. Aneh, ketika aku mengeluarkan ki dari pureyin barusan, aku merasa masih ada sesuatu di jantung alismu, tapi itu tidak tersembunyi di dalam harta karun dewa embryo rohmu. Penatua Angler memeriksa kinmu, dan tatapannya kemudian jatuh ke jantung alisnya. Dia sangat ingin tahu tentang jantung alis kinmu yang berada di bawah daun willow, yang berubah warna. Apa yang ada di bawah daun willow? Aku tidak bisa melihatnya. Bisakah kamu melepasnya? Kinmu berkata, di bawah daun willow adalah mata ketiga saya dan kakak laki-laki saya tetap di dalam, jadi yang terbaik adalah tidak melepas daun willow. Tinggal di dalam dengan saudara saya adalah Brahma Buddha, surga duke, dan kesadaran Kaisar Crimson. Penatua Angler terkejut, dan dia menatap kinmu. Apakah kamu tidak menyombongkan diri? Ini membuatku semakin ingin tahu tentang matamu. Lepaskan, aku bisa mengirim kaitku dan menghubungkan kakak laki-lakimu keluar. Kinmu buru-buru berkata, Brahma, surga Adipati dan Kaisar Crimson ada di dalam untuk menyegelnya, dan bahkan ada segel earth count di dalamnya. Bagaimana Anda bisa membiarkannya keluar? Penatua Angler bahkan lebih tercengang. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang matanya. Kinmu disiagakan oleh tindakannya. Apakah semua guru surga sangat penasaran? Kun Merah Besar mengepakkan siripnya dan turun ke Supreme Emperor Heaven dengan belokan cepat ke arah. Namun, itu hanya giliran cepat untuk kinmu dan yang lainnya. Untuk kun Merah Besar, dia berputar sangat santai. Ketika mereka mencapai surga kaisar tertinggi, kinmu melihat reruntuhan besar didirikan secara vertikal di sisi surga kaisar tertinggi. Sudut langit dan buminya telah terbalik. Hal semacam itu mungkin terlihat tidak masuk akal, tapi itu masih efek dari gaya magnet. Ada juga seni surgawi yang terkait dengan kekuatan magnet dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, tetapi seni surgawi seperti itu sedikit. Nenek sih harus terbiasa dengan mereka. Kinmu terlintas dalam pikirannya. Seni magnetis surgawi tampaknya sangat berguna, dan itu mungkin menjadi arahan yang baik untuk pengembangan dan membiarkan para sarjana akademi sisi suci fokus dan meneliti. Mungkin hanya menghasilkan menciptakan sistem besar seni surgawi. Penatua Angler meliriknya dan bingung. Anak kin ini sepertinya sering linglung. Bahkan dengan seorang gadis cantik di sampingnya, dia juga dapat terus melayang dan memikirkan hal-hal lain. Kinmu mengeluarkan buku kecil dan mengangkat kuasnya untuk menuliskan ide-idenya. Dia kemudian mengeringkan tinta dan berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah saya kembali, saya akan meminta Nenesi untuk memimpin para cendikiawan untuk mengerjakan seni magnetisme surgawi sebagai fokus utama mereka. Yan Jingjing melihat ekspresi seriusnya dan merasa dia cukup menawan. Gadis itu juga putus asa. Ikan betina di keranjang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tergila-gila dengan bocah padat itu. Kinmu melihat ke bawah dan dia melihat gelombang lava Supreme Emperor Heaven sudah membeku, membentuk pegunungan dengan bentuk gelombang. Pemandangan yang sangat indah. Karena sudah dingin, beberapa binatang iblis sudah berlari ke sana, dan beberapa burung terbang bahkan membawa benih juga. Kinmu benar-benar bisa melihat sedikit tanaman hijau. Dia bahkan melihat binatang aneh dari reruntuhan besar yang saat ini bermigrasi ke Supreme Emperor Heaven, dan itu seharusnya karena Supreme Emperor Heaven terlalu tinggi. Itu berarti matahari bisa bersinar di sana di malam hari dan mereka tidak perlu khawatir di telan kegelapan. Oleh karena itu binatang aneh dari reruntuhan besar juga menyukai daerah itu. 20 ribu tahun, keturunan para dewa dari surga masa lalu kini telah menjadi binatang buas yang tidak mengerti. Sayang sekali, sayang sekali. Penatua Angler menggelengkan kepalanya. Hati Kinmu bergetar hebat dan dia bergumam, Paman Senior, maksudmu, semua binatang aneh ini? Penatua Angler berkata, sisa-sisa yang selamat dari dewa-dewa pendiri Kaisar Surgawi. Namun, mereka semua mengalami kemunduran parah. Kinmu bertanya dengan suara gemetar, kalau begitu, apakah naga juga selamat dari surga-surga? Dia berpikir tentang bagaimana dia akan memakan ayam betina selama setiap kesempatan yang meriah, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Hen Naga, Penatua Angler menggelengkan kepalanya. Ayam-ayam ini tidak mati ketika langit surga runtuh. Mereka bukan ras dewa yang tersisa. Tidak diketahui kapan, tetapi di era Kaisar pendiri Naga Surgawi bergaul dengan seekor ayam betina, dan dengan demikian ayam betina terlahir. Kehidupan pribadi para naga suci semuanya berantakan. Setelah itu, orang-orang menyadari bahwa ayam betina benar-benar terasa enak, dan karena tidak baik memakan hati naga dan otak burung phoenix, mereka mulai meningkatkan ayam betina sebagai unggas. Baru saat itulah Kinmu menghela nafas lega. Mereka berputar di sekitar Luofu Heaven dan hanya tiba di sebelah barat reruntuhan besar setelah satu atau dua hari. Kinmu menjerit kaget saat dia melihat bahwa Kaisar Agung Surga tidak mendarat jauh dari sumber sungai Surging. Pada saat itu, jurang bahkan lebih curam dan lebih dalam dari sebelumnya. Bahkan ada lebih banyak retakan di tebing, dan banyak retakan bersinar dengan cahaya yang menyinari permukaan belakang Surga Kaisar tertinggi. Saat itu, untuk menghindari pengejaran Sing'an, dia telah mengendarai peti dan membawa naga kilin dan Pangong So kembali ke era Kaisar tinggi dari 40 ribu tahun yang lalu. Namun, celah-celah itu adalah lorong untuk menempuh waktu, dan masing-masing mengarah ke dunia yang aneh. Dia dan Pangong So memasuki dunia padang pasir saat itu, dan ketika kegelapan membanjiri padang pasir, mereka entah bagaimana melakukan perjalanan kembali ke masa 40 ribu tahun yang lalu. Selain itu, itu bukan satu-satunya kejadian aneh di sungai Surging. Dia bahkan pernah bertemu founding emperor di sungai Surging sebelumnya. Paman Senior, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang sumber sungai Surging? Kinmu tiba-tiba bertanya. Tentu saja ada, banyak. Penatua Angler tampaknya terbiasa dengan pemandangan aneh di sumber sungai Surging, dan dia membuat Kun Merah Besar menghindari lampu. Banyak pintu masuk ke dunia lain bersembunyi di sini. Beberapa dunia adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh era pendiri Kaisar, dan beberapa adalah reruntuhan era Crimson Light dan Nagahan. Kaisar pendiri pernah mengirim banyak dewa untuk mengintai, dan mereka berakhir tanpa apa-apa. Don, aku menyentuh lampu, dan berhati-hatilah agar tidak tersedot. Kun Merah Besar menghindari cahaya dari tebing yang rusak dan membawa mereka jauh dari tempat itu, menuju ke sumur bulan. Kin Mu menoleh ke belakang dan melihat sumber sungai Surging yang bergerak semakin jauh. Kalau begitu, adakah orang yang bisa kembali ke era puluhan ribu tahun yang lalu dari sini? Penatua Angler tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menurut apa yang aku tahu, pintu masuk dunia ini harus menjadi reruntuhan yang ditinggalkan oleh berbagai langit surgawi. Langit surgawi ini mungkin tumpang tindi bersama-sama, dan dengan demikian, dunia yang terhubung dengan surga selestial semuanya akan hancur di tempat yang sama, menyebabkan banyak hal aneh muncul. Kin Mu merenung. Dia tidak pernah bisa mengerti mengapa dia dan Pangong So bisa mengembalikan masa lalu. Pertemuannya dengan Baikuer di masa lalu bukan hanya mimpi. Kapan saya bisa mengungkap semua misteri di sungai Surging? Dia menarik kembali tatapannya dan berbalik. Aku pasti bisa memecahkan misteri ini. Akhirnya, mereka datang ke sumur bulan, dan Kin Mu melompat turun dari punggung kun merah besar. Kun merah menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai menjadi ikan merah kecil yang melompat kembali ke keranjang. Kedua ikan itu meringkuk bersama dan mulai saling menemani satu sama lain. Yang Jingjing melihat sekeliling, dan dia melihat bahwa sumur bulan juga merupakan penghalang tak terlihat yang ditopang oleh cahaya bulan di sumur untuk melindungi tempat itu, membentuk dunia dengan sendirinya. Jika orang luar pergi ke sana dan tidak tahu jalan di dalamnya, mereka pasti tidak akan bisa memasuki bulan dengan baik. Itu karena, dari luar, orang tidak bisa melihat sumur bulan. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah hutan. Penatu Angler pernah ke sana sebelumnya, dan dia kenal dengan jalan itu. Daerah yang ditutup sumur bulan berantakan. Ubin yang rusak ada di mana-mana, seperti konstruksi yang hancur. Ada juga banyak rangka di tanah, dan Kin Mu tahu apa yang terjadi di sana, invasi musuh. Namun wali bulan telah meninggalkan klannya dan mengendarai kapal bulan untuk melarikan diri ke Fengdu. Klan-klannya langsung mati di sekitar bulan, dan karena wali bulan telah menghianati klannya, Raja Yama tidak mau membawanya, jadi dia hanya bisa menghentikan kapal bulan di luar Fengdu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa Dewa Iblis telah mengikutinya ke Fengdu dan menyergap. Dewa Setan Perempuan menggoda Kin Mu dan hampir menangkapnya. Untungnya, kepala desa melukainya. Setelah Kin Mu mengambil alih sebagai moon guardian, wali bulan itu ditelan oleh kapal. Itu akhir yang pas baginya. Kin Mu dengan hati-hati menghindari tulang-tulang penggembala bulan dan berkata kepada Naga Kilin, para penggembala bulan ini semua adalah penjaga reruntuhan besar, mereka harus dihormati. Jangan menginjak mereka dan melukai mereka. Naga Kilin paling takut pada hal-hal seperti itu, dan dia segera menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berkata dengan suara gemetar, menginjak mereka dan melukai mereka. Chult Master, mereka masih hidup. Aku akan membangunkan mereka sebentar dan membiarkan mereka mengubur diri mereka sendiri. Kin Mu berkata dengan ekspresi tenang, para prajurit yang melindungi reruntuhan besar seharusnya tidak meletakkan mayat mereka di tempat terbuka seperti ini. Penatua Angler meletakkan kursinya yang kecil dan duduk di samping sumur. Dia berkata sambil tersenyum, Anda memiliki kedekatan dengan orang yang baik hati. Ketika guru surgawi Guanca melihat Anda, dia pasti akan sangat menyukai Anda. Kin Mu bertanya, guru surgawi Guanca. Salah satu dari empat guru surgawi pendiri kaisar surga. Dia membajak sawah sambil memimpin banteng. Penatua Angler meletakkan tali pancingnya dan ikan betina kecil melompat keluar dari keranjang untuk berenang di sumur bulan. Penatua Angler melanjutkan berbicara, dia adalah guru surgawi seni bela diri di antara empat guru surgawi dan kemampuannya adalah yang terkuat. Bab 679 banding 679 Guru surgawi seni bela diri yang membajak ladang. Kin Mu tidak sabar untuk melihat guru surgawi dan tiba-tiba teringat sesuatu. Shane Woodcutter diakui sebagai orang suci, apakah semua guru surgawi adalah orang suci? Tidak semuanya. Penatua Angler menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara empat guru surgawi, hanya dia yang bisa disebut orang suci. Kin Mu sedikit tercengang, dan dia berkata, tapi di antara empat guru surgawi, budidaya guru Woodcutter adalah yang terlemah, bukan. Penatua Angler tampaknya memiliki senyum yang belum juga tersenyum. Jika seorang suci dinilai oleh seberapa tinggi kemampuan seseorang, akan ada orang suci di mana-mana di era pendiri kaisar. Penebang kayu menjadi seorang suci bukan karena penanamannya, tetapi karena karya dan ide-idenya yang luar biasa. Dia mendirikan batu fondasi pendiri era kaisar selama 20 ribu tahun, dan dia adalah kepala empat guru surgawi. Sayang sekali hanya 20 ribu tahun. Kin Mu hendak bertanya lebih banyak, tetapi Penatua Angler fokus pada memancing dan tidak terus berbicara tentang guru surgawi lainnya. Mengapa guru penebang kayu akan menjadi kepala dari empat guru surgawi yang agung? Siapa guru surgawi lainnya? Kin Mu menekan keraguan dalam hatinya dan mengeksekusi panduan jiwa untuk memanggil kembali jiwa penggembala bulan dari Yowdu. Kerangka tak terhitung dari para penggembala bulan berdiri satu demi satu. Naga Kilin bergetar dan buru-buru mengubur kepalanya di tanah, tidak berani melihat. Yan Jing Jing naik dan dengan lembut menghiburnya. Dogi besar, jangan takut, mereka semua mati, jadi mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Tiba-tiba, seorang utusan maut bergegas di atas kapal kertas dan angin dingin bertiup. Dia datang ke gerbang pengaruh surga, tetapi dia tidak melewatinya untuk pergi ke dunia yang hidup. Dia berteriak keras, masalah apa yang kamu ciptakan saat ini? Bisakah aku mendapatkan saat damai? Kin Mu buru-buru menyapa dan berkata, penguasa resmi, saya tidak tahan melihat orang-orang benar ini dibaringkan di sini di alam liar. Karena itu saya telah mengundang jiwa mereka kembali untuk mengubur diri di tanah. Setelah mereka mengubur diri mereka sendiri, saya aku akan membiarkan mereka kembali ke Yowdu. Maafkan aku, maafkan aku. Ekspresi utusan maut melunak, dan dia memandang penatua angler yang saat ini sedang memancing bulan. Dia sepertinya menahan rasa takut. Kin Feng Ching, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal, tetapi kamu tidak bisa terus menginginkan orang-orang dari Yowdu ku berkali-kali. Ketika kamu melakukannya seperti ini, itu membuatku sulit untuk menjawab penghitungan bumi. Jiwa-jiwa dari orang-orang ini, cepat kembalikan mereka setelah Anda selesai. Earth Count masih akan mencatat ini di kepala Anda. Kin Mu membiarkan para penggembala bulan menggali kuburan mereka sendiri, dan dia berkata kepada utusan maut melintasi gerbang pengaruh surga. Kaisar Yan Feng memiliki buklet kecil yang mencatat berapa banyak kepala yang telah dipenggal kepalanya, dapatkah Kaun Bumi memiliki buklet kecil juga? Pejabat yang berdaulat, berapa banyak tanda penghitungan yang ada di buku Kaisar Yan Feng? Utusan maut mencibir dan berkata, aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku tahu milikmu bukan hanya buku kecil, itu sangat tebal. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan contoh. Ini semua prestasi agungmu. Wajah Kin Mu langsung berubah hitam. Banyak penggembala bulan telah menggali kuburan mereka dan menuliskannya dengan benar. Mereka duduk di kuburan mereka sendiri, dan kerangka itu menyambut Kin Mu satu persatu. Terima kasih, Kaisar Manusia. Kin Mu membalas salam dan berkata, semoga semua prajurit yang saleh beristirahat dengan tenang. Tengkorak pengembara bulan berbaring, dan roh kepahlawanan mereka terbang. Roh mereka melewati gerbang pengaruh surga dan kembali ke Yowdu. Kin Mu memberikan penghormatan terakhir dan melambaikan tangannya, menutup makam. Utusan maut itu berkata, salah hari ini. Aku hanya akan menganggapnya sebagai satu kesalahan. Kin Mu berjalan di antara kuburan, dan dia melihat nama-nama di batu nisan. Dia mendengar kata-katanya dan berbalik untuk menjawab, perang di surga Kaisar tertinggi, buku kehidupan dan kematian di tangan para pengunjung Mindu, memanggil iblis yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa dewa iblis kembali ke dalam kerangka mereka. Seberapa besar kesalahan itu? Apakah Erdkaon mencatatnya? Utusan maut sedikit terkejut dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kin Mu mencibir dan berkata, bahkan Erdkaon takut dewa hitam Mindu. Mindu hanya bagian dari Yowdu. Ketika dewa hitam mengambil bagian dari Yowdu untuk Mindu, Erdkaon tidak berani mengeluarkan kentut. Para pengunjung dari Mindu menggunakan live and date book untuk memanggil jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mengorbankan jiwa-jiwa itu untuk menghancurkan surga Luofu dan surga Kaisar tertinggi. Hitungan bumi bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Utusan maut sangat marah. Apa maksudmu tidak berani mengeluarkan kentut? Telinga Elder Angler berkedut dan dia mengencangkan genggamannya di tiangnya siap untuk menyelamatkannya kapan saja. Dia berpikir untuk dirinya sendiri dan berkata, anak Kin tidak menghargai gravitasi hal-hal. Utusan maut ini adalah klon Raja Suci yang baik setara dengan surga dan dia tidak sopan kepadanya. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak menghormati Kaun Bumi, penguasa resmi setara dengan surga mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Ekspresi Kin Mu berubah menjadi senyum. Aku hanya mengatakan Kaun Bumi terlalu pengecut, setidaknya mengatakan sesuatu. Apa yang disebut pengecut? Utusan maut itu masih geram. Kin Mu ragu-ragu dan diam. Penatua Angler sangat gugup dan otot-otot di punggungnya semua tegang. Sarafnya tegang seperti tali busur saat ia berpikir pada dirinya sendiri. Kedua kalinya dia tidak menghormati Kaun Bumi, penguasa resmi setara dengan surga pasti tidak akan menahan diri. Setelah beberapa saat, pembawa maut menghela nafas. Ini bukan pertanyaan tentang kemampuan Kaun Bumi tetapi kesiapannya. Kekuatan Mingdu tidak ada artinya bagi perhitungan Bumi, tetapi kekuatan langit surgawi sekarang itu terlalu besar. Kin Mu cemberut, apakah kamu masih menindas saya? Anda memiliki tumpukan besar kesalahan saya, tetapi bagaimana dengan kesalahan Mingdu? Mungkinkah Kaun memangsa yang lemah dan takut yang kuat? Utusan maut itu terdiam karena marah dan tertawa setelah beberapa saat. Aku tidak akan bertengkar tentang ini denganmu. Hitungan Bumi itu adil, dan dia tidak akan mencatat beberapa hal dalam buklet kecilnya karena langit surgawi sangat kuat. Dia juga tidak akan membuat buklet kecilmu tebal karena kamu tidak tahu. Saya tidak memiliki latar belakang. Alasan mengapa Anda memiliki buklet besar adalah karena Anda terlalu banyak melakukan kejahatan. Saudaraku melakukan hal-hal itu, bagaimana kamu bisa memakainya? Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika para pengunjung Mingdu datang ke perdamaian abadi dan menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk membangkitkan orang mati dan mengorbankan mereka, apa yang dapat dilakukan Yodhu? Apa yang bisa dilakukan Bumi Kaun? Apakah Bumi Kaun bahkan berani untuk kentut? Utusan Maut sangat marah. Kamu masih berani berbicara vulgar. Kin Mu memberikan ekspresi sedih dan berkata dengan kecewa, bukankah Bumi hitung sedikit terlalu tidak berperasaan jika dia bisa menegakkan keadilan tetapi sebaliknya bersikap jahat padaku. Kurasa aku harus membiarkan adikku kembali ke Yodhu. Utusan Maut memandang ekspresinya dari seberang pintu dan tiba-tiba dia tersenyum. Heaven Duque telah memberimu lapisan segel lagi, jadi kamu tidak bisa membiarkannya keluar, berhenti mencoba menipuku. Kin Mu meluncurkan daun willow dan mengungkapkan mata ketiganya. Utusan Maut segera melihat murid lain di murid ketiga ini. Itu adalah mata orang lain yang mengintip dengan rasa ingin tahu. Penatu Angler sedikit menoleh dan melihat dengan rasa ingin tahu pada mata ketiga Kin Mu. Dia bahkan lupa untuk menarik kembali barisannya. Dia benar-benar ingin melihat apakah ada metrai bumi di dalamnya, jika ada klon duke surga, dan apakah ada kesadaran Kaisar Crimson dan Buddha Brahma yang bersembunyi di dalam matanya. Jika utusan Maut tidak ada di sana, dia akan menerobos ke mata Kin Mu dan memberi hormat kepada para senior. Ekspresi utusan Maut berubah drastis. Tutupi, tutupi, biarkan kami mengambilnya karena aku takut padamu. Biarkan aku berpikir dulu. Kin Mu menyisipkan daun willow kembali dengan benar. Utusan Maut berjalan mondar-mandir di atas kapal kecil, dan dia tampak sangat bermasalah. Dia ingin memasuki dunia orang hidup untuk membicarakan banyak hal, tetapi karena itu bukan malam hari, itu tidak baik baginya untuk muncul. Kin Mu menunggu dengan tenang, dan setelah beberapa saat, Penatua Messenger of the Ad berkata sambil menghela nafas, baiklah kalau begitu. Serahkan buku kehidupan dan kematianmu kepadaku, dan aku akan menanamkan seni suci pada buku kehidupan dan kematianmu untuk menekan yang lain buku kehidupan dan kematian pesta, akankah ini berhasil? Kin Mu berkata dengan serius, penguasa resmi, alih-alih memberi pria itu ikan, bukankah lebih baik mengajari pria itu cara memancing? Bukankah lebih baik jika Anda mengajarkan seni surgawi kepada saya? Penatua Messenger of the Ad menggelengkan kepalanya dan berkata, Berat, kau menggali lubang untuk aku lompati, aku akan bodoh mempercayaimu. Jika aku mengajarimu seni surgawi, kau akan menggunakannya melawan orang-orang dari Mingdu, dan dengan kepribadian Anda, Anda pasti akan menyebarkan seni surgawi ini ke seluruh dunia sampai semua orang mempelajarinya. Ketika saat itu tiba, nilai seni surgawi Yaudu saya tidak akan berbeda dengan kubis. Kin Mu tersipu dan mengungkapkan tampilan memalukan. Dia mengeluarkan buku kehidupan dan kematiannya dan menyerahkannya. Penguasa resmi bijaksana. Tentu saja aku bijak. Penatua Messenger of the Ad berbalik dan mengeksekusi seni surgawi untuk mencetaknya di Life and the Ad Book. Dia kemudian berbalik dan mengembalikan buku itu. Jangan memanggil jiwa-jiwa dari Yaudu jika tidak ada yang serius, itu cukup menakutkan. Aku tidak tahu apakah itu kamu atau saudaramu yang memanggil jiwa untuk makan. Juga, orang yang memancing bulan, idemu adalah sangat berbahaya. Yang terbaik adalah menjatuhkannya, kalau tidak saudaranya akan memegang kepalamu untuk mulai menggerogoti. Dia naik kapalnya dan pergi. Kinmu membubarkan gerbang pengaruh surga dan menghela nafas lega. Dia membolak-balik buku kehidupan dan kematian dan memeriksa seni suci Penatua Messenger of the Ad yang tertinggal. Penatua Angler bergumam, penguasa resmi setara dengan surga begitu jelas dalam kata-katanya. Pegang kepalaku dan mulailah menggerogoti. Anak Kin, apakah kakakmu sangat galak? Kinmu mengangguk berulang kali. Sangat ganas. Kamu jangan pernah memprovokasi dia. Penatua Angler mengaitkan bulan dan roh primordialnya mulai menghaluskan bulan dengan telapak tangannya, mengubah bulan menjadi seukuran piring. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, lihatlah, bagaimana kekuatanku. Kinmu memuji, kekuatan guru surgawi tidak ada bandingannya dan kemampuan Anda sangat kuat. Anda jauh lebih kuat daripada guru pemotong kayu. Penatua Angler bertanya, bisakah saya memprovokasi kakak Anda seperti ini? Kinmu menggaruk kepalanya dan berkata, ketika saya terlempar ke mata oleh kakak saya, saya melihat klon Heaven Duque dan klon Crimson Emperor dipukuli sampai mereka tunduk. Ekspresi Penatua Angler berubah pucat dan dia tidak berbicara lagi. Dia fokus mengaitkan bulan, namun, lengan yang biasanya stabil jauh bergetar. Kinmu terus memeriksa seni surgawi pada buku kehidupan dan kematiannya. Buku itu awalnya seterang cermin, tetapi sekelompok rune yang sepertinya semuanya tercampur dan kacau balau menutupinya. Semua rune sangat rumit dan mereka mirip dengan tulisan tangan yang tidak dapat dipahami. Namun, ketika seseorang melihat, mereka bisa melihat sesuatu yang lain. Struktur rune yang sangat rumit bersembunyi di bawah lapisan luar tulisan tangan yang tidak dapat dipahami dan beberapa tanda tampaknya merentang tanpa henti dari puncak pilar yang menaikkan surga. Tanda-tanda lain kusut dan rumit tampak seperti jaring. Bahkan ada beberapa rune yang mengalir dan berubah terus-menerus, berkedip dengan berbagai warna. Kinmu belum pernah melihat seni surgawi yang cantik dan rumit seperti itu, dan itu membuatnya tertarik. Dia bergerak semakin dekat ke buku kehidupan dan kematian ketika dia mencoba untuk melihat lebih banyak struktur di dalamnya dan memahami seni surgawi sepenuhnya. Yan Jingjing tidak bisa menarik kepala naga kilin keluar dari tanah, jadi dia hanya bisa berjalan menghampirinya. Kakak yang kawanan sapi, anjing besarmu itu tidak berani. Yan Jingjing memiliki ekspresi kosong ketika dia melihat kepala Kinmu tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, kepala Kinmu sudah memasuki Life and Dead Book dan buku itu hanya selembar kertas berlapis emas yang tak tertandingi. Kepala Kinmu muncul ke kertas emas dan belum ada yang keluar dari belakang. Itu seperti kepalanya telah lenyap seluruhnya. Yan Jingjing melompat kaget dan dia buru-buru naik untuk menarik lengan Kinmu. Kinmu mengeluarkan kepalanya dari Life and Dead Book dan bertanya dengan bingung, Sister Jing, apa yang terjadi? Yan Jingjing akhirnya lega melihat dia baik-baik saja. Dogi besar tidak berani keluar. Kinmu melirik sekilas dan melihat kepala Naga Kilin masih ditanam di tanah dengan bokongnya menghadap ke atas. Dia masih menggigil karena ketakutan. Fatih Dragon, saatnya makan, kata Kinmu. Naga Kilin menarik kepalanya dengan tergesa-gesa dan menerkam seperti sambaran petir. Dia mengambil Baskom wajah dan meletakkannya di depan Kinmu sementara dia berjongkok dan menatap wajah Baskom dengan patuh. Ketika dia tidak melihat pil roh jatuh ke Baskom setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat dengan bingung pada Kinmu sambil mengayunkan ekor naganya yang tebal. Bab 680 Kinmu memberinya setengah ember pil semangat yang mengisi Baskom. Dia berkata kepada Yan Jingjing, dia malu-malu, tetapi begitu Anda berbicara tentang makanan, dia tidak takut. Yan Jingjing menyadari dan berkata sambil tersenyum, kekuatan Fatih Dragon juga tidak lemah, saya menghabiskan cukup banyak upaya sebelumnya namun saya masih tidak bisa menariknya keluar dari tanah. Apa yang Anda lihat sekarang? Ini tampak sangat menakutkan. Kinmu menyerahkan buku hidup dan mati kepadanya dan berkata, aku sedang melihat seni surgawi yang ditinggalkan pejabat resmi, dan aku benar-benar terpesona. Yan Jingjing duduk dan memeriksa Rune di buku itu secara rincin. Dia menyadari bahwa itu terlalu rumit sehingga dia tidak bisa mengerti apapun. Kinmu duduk di sampingnya dan membimbingnya. Ini adalah tulisan Yowdu. Tulisan Yowdu berbeda dari tulisan di dunia yang hidup. Bagi orang-orang di dunia yang hidup, tulisan Yowdu hanyalah coretan. Namun, tulisan Yowdu sangat kuno, dan mengandung surgawi seni, jalur, dan keterampilan yang tidak dapat diukur. Mereka adalah pembawa dao besar Yowdu. Penjelasannya membingungkan Yan Jingjing, tetapi dengan dia di sisinya, dia merasa bahagia. Adapun apa kata-kata di buku itu, dia tidak repot-repot mendengarkan. Kinmu terus menjelaskan, kata-kata adalah informasi, dan mereka membawa dao. Dengan memahami setiap kata dari sebuah peradaban, tidak akan sulit untuk memahami jalur dan keterampilan dari era tertentu. Penguasa resmi tidak ingin aku belajar seni surgawi ini dalam ketakutan, aku akan menyebarkannya. Namun, jika dia pikir dia bisa menyembunyikannya dariku seperti ini, dia terlalu meremehkanku. Yan Jingjing meletakkan buku kehidupan dan kematian di kakinya, dan kedua tangannya merapikan rambut yang turun dari pelipisnya. Dia bertanya dengan bingung, seni surgawi ini sangat rumit, jadi bagaimana kita bisa belajar logika di dalamnya? Kinmu berkata sambil tersenyum, saya mengerti bahasa Yowdu, jadi rahasia rune tidak sulit bagi saya. Yang sulit sebenarnya adalah mengubah garis vena dan struktur pelapis. Yang terlibat adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya tidak, saya sudah melakukan banyak penelitian di seni surgawi Yowdu, tapi untungnya, saya telah bertemu banyak orang luar biasa dan dapat mengundang mereka untuk mempelajari ini bersama-sama. Kita pasti dapat mengungkap rahasia seni surgawi ini. Penatua Angler bangkit dan menjaga kursinya untuk berjalan. Biarkan aku melihatnya. Yang jingjing buru-buru bangkit dan menyerahkan buku hidup dan mati kepadanya. Penatua Angler melihat melalui itu, dan kepalanya menjadi pusing. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengerti. Mungkin penebang kayu bisa mengerti, dia tahu lebih banyak hal. Kinmu menatap sumur bulan dan melihat banyak bulan, yang diikat di samping sumur bulan, yang menyebarkan sinar terang. Penatua Angler sebenarnya bisa menghubungkan begitu banyak bulan dalam waktu sesingkat itu. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Penatua Angler menggulung tali pancing, dan dua ikan merah kecil melompat kembali ke keranjang ikannya. Penatua Angler melambaikan tangannya, dan dia berkata, sekarang setelah matahari dan bulan sudah dilepaskan, aku harus pergi. Apakah kalian mengikuti saya untuk mengambil kun merah kembali, atau apakah kamu mengambil bulan sumur kembali? Kinmu dan Yan Jingjing berdiskusi dan berkata, nelayan guru surgawi terus menatap jantung alisku, aku takut dia tidak akan bisa menolak mengaitkan saudaraku. Oleh karena itu, mari kita memasuki laut bintang dari bulan. Yah, jalannya jauh lebih dekat. Penatua Angler melambaikan tangannya dan pergi dengan keranjangnya. Kalian berdua harus tetap mesra. Dua ikan kecil berwarna merah muncul dan melambai-lambaikan sirip ke arah mereka. Wajah Kinmu dan Yan Jingjing berubah sedikit merah, dan suasananya sedikit canggung. Naga Kilin saat ini menjilati baskomnya, dan suara gesekan bisa terdengar berasal darinya, memecah keheningan sesaat. Naga Kilin menjilat baskom sampai bersih dan lidahnya menyapu untuk menyembunyikan baskom itu di suatu tempat. Dia selalu memperlakukan mangkuk nasi lebih penting daripada yang lainnya. Melompat turun dari sumur bulan, itu akan menjadi area laut bintang. Laut bintang itu sangat aneh, dan kita dapat dengan cepat tiba di sumur matahari. Yan Jingjing berkata, kalau begitu, kita bisa menghemat setengah bulan perjalanan. Kinmu sangat penasaran dan bertanya, apakah Anda tahu tentang asal-usul bintang laut? Yan Jingjing berkata, kepala kakek juga tidak mengerti banyak tentang hal itu, dan hanya mendengar bahwa bintang laut adalah harta yang belum terbentuk. Seorang praktisi yang kuat mulai menciptakannya selama era pendirian Kaisar, tetapi sebelum dia selesai, dia dipindahkan ke Chareffree Village. Mereka berdiri di belakang naga kilin, dan naga kilin terjun ke sumur bulan. Cahaya menjadi lebih dan lebih intens, dan segera, mereka mencapai dunia bawah tanah yang luas. Kinmu berkata, harta yang belum terbentuk. Aku jelas melihat banyak senjata dewa terbang melewati bintang-bintang, jadi mengapa itu harta? Dia pernah melihat pelet pedang yang mengerikan di dasar starsi yang meledak dengan pedang terbang berbagai warna. Itu bisa melepaskan dan menarik mereka kembali sesuka hati, dan itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, kedua tatapan mereka menjadi lamban. Mereka melihat parit yang membentang dari utara ke selatan, memotong melintasi bintang laut bawah tanah dan menghalangi jalan antara sumur matahari dan sumur bulan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di laut bintang membentuk galaksi yang bertabrakan berturut-turut, menghancurkan parit surgawi bawah tanah secara terus-menerus. Galaksi-galaksi sebenarnya menembus lubang melalui parit bawah tanah. Galaksi masih berputar-putar di sekitar dua sumur, tetapi bintang-bintang di galaksi bukan bintang lagi. Sebaliknya, mereka adalah harta yang terpancar dengan kekuatan surgawi. Suara benda pecah memenuhi udara saat mereka terbang dengan ganas. Parit harus menjadi bagian dari kaisar agung surga yang menabrak reruntuhan besar, dan itu ditembus oleh bintang-bintang. Bintang-bintang itu bukan benar-benar bintang, tetapi harta yang telah terbentuk. Harta itu terbang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan beberapa harta akan meledak dengan kekuatan surgawi dari waktu ke waktu. Itu sangat menakutkan. Pelet pedang besar Kinmu melihat waktu sebelumnya juga di antara mereka. Kecepatan terbang pelet pedang sangat mengerikan, dan itu meledak dengan pedang terbang berbagai warna. Itu seperti bintang yang bersinar terang dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Harta lainnya juga akan melepaskan kekuatan mereka dari waktu ke waktu. Dengan kekuatan semua jenis harta yang bertabrakan satu sama lain, seolah-olah mereka meminjam kekuatan satu sama lain untuk memperbaiki diri. Dewaku tatapan Kinmu linglung. Melihat pemandangan yang sangat menakutkan itu, dia bergumam dan berkata, ini memang memurnikan harta, tapi kita tidak tahu jenis harta apa itu. Mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada Crimson Light Heaven Suppression Floor saat selesai. Yan Jingjing berkata, kita sudah tidak bisa pergi dari sini. Jika kita pergi dari sini, kita akan mati jika kita tidak hati-hati. Kinmu mengangguk. Pemandangan itu terlalu mengerikan, dan bahkan menembus surga kaisar tertinggi. Jika mereka mencoba menerobos, mereka akan berubah menjadi abu oleh harta karun. Siapa yang membuat harta ini? Mereka sepertinya akan selesai. Dia bingung, dan dia memerintahkan Naga Kilin untuk keluar dari sumur bulan. Dia berpikir sendiri. Kalau dipikir-pikir, ada begitu banyak harta aneh di bawah reruntuhan besar. Di bawah God Broken Mountain Rang, sebuah pisau surgawi yang sangat besar bersandar, dan itu tidak kurang dari seratus ribu mil dari utara ke selatan. Dan sekarang ada galaksi yang begitu menakutkan, dan senjata surgawi ada di mana-mana di galaksi ini. Bintang laut seharusnya ditinggalkan oleh para praktisi kuat era pendiri kaisar, jika tidak, Dewa Ziking tidak akan menanam sumur matahari dan sumur bulan di sana. Namun, bintang laut akan selesai, jadi mengapa tidak ada yang mengambilnya? Jika kita mengambil jalan memutar di sekitar Supreme Emperor Heaven dan Luofu Heaven, kita mungkin akan membutuhkan waktu hampir satu bulan untuk mencapai Sunwell. Naga Kilin terbang keluar dari sumur bulan, dan ketika mereka sampai di luar, mereka terbang menuju tebing yang rusak. Masih siang hari, dan tidak ada cahaya yang datang dari tebing yang rusak. Hanya ketika malam hari, akan ada cahaya. Awalnya ada dua jalan yang bisa dilewati orang melalui tebing yang rusak, dan mereka menerbangkan jembatan yang diaspal dari puncak tebing ke dasar tebing, sehingga memudahkan perjalanan. Namun, ketika Kun Merah Besar membawa Kinmu, dia telah melihat bahwa Kaisar Agung Surga menghancurkan kedua jembatan. Namun, seseorang memperbaiki kedua jembatan. Kinmu heran, dan dia membuat Kilin Naga melambat. Ada lubang besar di belakang Kaisar Agung Surga. Di luar lubang, banyak gadis bergegas ke sana kemari, memperbaiki fondasi jembatan. Sementara itu, di pintu masuk lubang, banyak batu persegi tumbuh kaki berjalan teratur. Yan Jingjing belum pernah melihat kejadian aneh seperti ini sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan rasa heran. Kinmu berkata sambil tersenyum, ini adalah seni surgawi bumi barat, saya tahu siapa yang mencoba membuka terowongan melalui Supreme Emperor Heaven. Dia membiarkan Naga Kilin turun, dan ketika para praktisi seni surgawi perempuan melihatnya datang, mereka terkejut dan senang. Mereka berteriak ke dalam gua, berkata, yang bertanggung jawab, menantu ada di sini. Wajah Kinmu berubah sedikit merah, dan dia menjelaskan kepada Yan Jingjing, orang di dalamnya jelas adalah master formasi Hei Yi, salah satu dari tiga tuan bumi barat. Dia adalah wanita yang sangat kuat yang tidak tertandingi dalam keterampilan formasinya. Iya, dia adalah nomor tiga di dunia untuk keterampilan pembentukan. Mereka berbicara omong kosong, karena saya bukan menantu keluarga Hei. Mereka memiliki tradisi mengunjungi pernikahan, tetapi saya tidak hadir. Saya punya hanya pergi ke bumi barat untuk membantu Naikui merebut kembali posisinya. Ketika dia berbicara, embusan aroma menyerang lubang hidungnya saat seorang wanita terbang ke pelukannya dengan senyum. Sayang, kamu di sini. Kinmu tidak berdaya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Hei Yi membiarkannya pergi dan berkata sambil tersenyum, lihat dirimu, semua ketakutan seperti ini. Wanita muda, dia bukan sayangku, jangan takut. Yan Jingjing memiliki wajah serius, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menatapnya. Kinmu berkata sambil tersenyum, kamu telah membuatku takut. Suster Yi Yi, ini adalah keluarga Hemu yang telah menerima perintah kali ini untuk membuat terowongan melalui Supreme Emperor Heaven. Kaisar mengeluarkan dekret untuk membiarkan keluarga Hei di Bumi Barat memperbaiki jalan terlebih dahulu sebelum membuka terowongan untuk menghubungkan Bumi Timur dan Bumi Barat. Dia Yi Yi merapikan rambut di pelipisnya, dan dia mencoba menyeka keringatnya. Kaisar telah memberi kita manikura-kura hitam dan mengirim semua ahli dari keluarga Hei kami. Kami meminjam kekuatan manikura-kura hitam untuk mengiris batu gunung dan membiarkan mereka berjalan sendiri. Batu gunung ini kemudian akan memperbaiki jembatan, lihat dermaga jembatan di sana. Jika kita tidak memiliki manik-manik kura-kura hitam, aku tidak akan memiliki kekuatan sihir dan akal yang begitu besar. Kinmu berbalik untuk melihat ke belakang dan berseru dengan kagum. Di bawah dermaga jembatan dari dua jembatan terbang itu sebenarnya gunung raksasa yang memegang jembatan dengan bahu mereka. Raksasa-raksasa pegunungan itu berjajar dari yang paling pendek ke yang tertinggi dan mereka menggunakan pundak mereka untuk mengangkat jembatan yang melayang, memungkinkan permukaan jembatan di asfal dengan lancar. Raksasa gunung tertinggi itu kemungkinan lebih dari 100 ribu kaki. Kinmu berseru kagum dan berkata, jika dibandingkan dengan harta klan keluarga berpengaruh di bumi barat, mereka tidak kalah dengan banyak. Tiba-tiba, seorang wanita berteriak keras, formasi master, langit akan menjadi gelap. Ayo pergi ke desa terdekat untuk bersembunyi lebih dulu. Yang Jingjing tiba-tiba berkata, tidak perlu untuk itu, aku di sini, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang invasi kegelapan. Hei sedikit terpana, dia memandang panjang ke arahnya dan tidak lama kemudian, matahari terbenam. Kinmu segera melihat ke arah tebing, dan dia melihat kegelapan memuntahkan dari celah-celah di tebing. Kegelapan mengalir keluar seperti banjir dan langsung menyapu mereka. Ketika kegelapan seperti itu bertemu dengan Kaisar Agung Surga, itu membuatnya seolah-olah Kaisar Agung Surga tidak ada dan hanya melewati Kaisar Agung Surga, menyapu reruntuhan agung dengan cepat. Semua orang berkumpul di samping Yan Jingjing, dan gadis itu seperti matahari kecil yang memancarkan cahaya surgawi yang intens untuk menghalangi kegelapan. Tidak peduli bagaimana kegelapan menerjangnya, dia tak tergoyahkan. Yan Jingjing memberi Hei Yi pandangan kekuatan, dan Hei Yi tersenyum tipis, tapi hatinya merangkak. Gadis ini adalah dewa, dan dia juga sangat protektif, aku mungkin tidak bisa dekat dengannya lagi. Kin Mu menatap dinding, dan kegelapan benar-benar keluar dari tebing. Tiba-tiba, sinar cahaya terang bersinar dan mendarat di punggung Kaisar Surga tertinggi. Sinar cahaya terang datang dari celah di tebing. Seperti yang sudah kuduga, kegelapan keluar dari dunia tersembunyi itu. Ketika malam tiba di reruntuhan besar, dunia itu akan ada di siang hari, dan ketika hari istirahat di reruntuhan besar, dunia itu akan berada di malam hari. Ini seperti jam pasir. Kin Mu menyipitkan matanya. Banyak cahaya keluar dari retakan tak terhitung di tebing, dan itu berarti ada cukup banyak dunia yang tersembunyi di tebing yang rusak. Lou Kianzong, yang meninggal di tangan saya, mengatakan bahwa kegelapan reruntuhan besar diletakkan oleh tuannya, Dewa Hitam Mingdu. Meskipun kegelapan mengubah lokasi di tebing yang rusak, apa sebenarnya kegelapan itu? Dia ragu-ragu sejenak. Sampai saat itu, dia tidak tahu apa sebenarnya kegelapan reruntuhan besar itu. Jelas bukan kegelapan dalam arti literal, dan itu seharusnya semacam saat aneh. Tidak hanya itu, ketika kegelapan menyerbu pada malam hari, akan ada beberapa monster aneh yang akan berkeliaran di tanah dan menelan setiap makhluk hidup yang berani melangkah ke dalamnya. Ketika siang tiba, monster-monster itu akan menghilang bersamaan dengan kegelapan. Jadi dari mana monster itu berasal? Selanjutnya, setelah kegelapan turun, akan ada Dewa Iblis yang menakutkan yang akan berkeliaran dalam gelap. Ketika Qin Mu menyelamatkan Yu Zhaoqing dan sisanya dari perlombaan bulu surgawi di Sunwell, dia telah melihat monster memanjat dari ruang lain, dan itu berarti bahwa reruntuhan besar memiliki banyak pintu masuk seperti itu. Tempat dengan pintu masuk terbanyak ada di sana, tebing yang rusak, dari mana sumber sungai surging berasal. Di antara mereka, pasti ada satu yang menjadi sumber kegelapan yang sebenarnya. Sumber kegelapan jelas bukan dunia yang memancarkan cahaya terang dari tebing. Kegelapan tersembunyi di dalam dunia, jadi itu pasti tidak akan menyala. Metode paling sederhana adalah menemukan sumbernya. Qin Mu dengan cepat mengeluarkan kertas dan sikat, dan dia mulai menggambar garis besar tebing dari ingatannya. Dia mencatat setiap posisi yang bersinar dan berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah istirahat siang, aku hanya perlu membandingkan tempat-tempat yang bersinar dengan celah di tebing. Retak yang tidak bersinar malam ini akan menjadi sumber kegelapan. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!